Saya Gong Yang Yu. Pria parubaya itu tidak merendahkan atau sombong. Tatapannya tenang saat dia menangkupkan tinjunya. Ia tidak mengungkapkan terlalu banyak emosi di hadapan dua pakar terkemuka di provinsi tersebut. Gong Yang Yu. Sing Yi, penguasa istana-istana Jiuhua, berkata dengan nada menghina, mengapa tidak ada yang menghalangi jalan kita? Aku mengenalimu, di sisi lain, Kiao Yong, ketua sekte dari seribu dunia sekte, mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangan kanannya, Gong Yang Yu, pemimpin Gunung Kunliu. Dua puluh tahun yang lalu, kamu sudah menjadi salah satu dari mereka. Dari sepuluh pakar terbaik di provinsi ini, Anda juga yang termuda, benarkan. Gong Yang Yu tersenyum hangat, Anda menyanjung saya, Master Sekte Kiao. Saya malu. Salah satu dari sepuluh ahli. Sedikit kesembronoan muncul di antara alis Sing Yi. Sepuluh ahli terbaik di wilayah provinsi hanya terbatas pada mereka yang berada di alam mendalam langit, dan tidak termasuk tiga eksistensi puncak di alam abadi. Bagaimanapun, posisi Kiao Yong, Sing Yi, dan Lei Ao Kiong tidak tergoyahkan. Adapun peringkat dari 20 tahun yang lalu, bahkan lebih tidak bisa diandalkan. Dalam 20 tahun terakhir, Provinsi Timur Kemenangan telah menghasilkan banyak ahli, dan ada banyak yang telah mencapai alam langit mendalam. Meskipun Gong Yang Yu penuh dengan keberanian, Gunung Kun Liu masih merupakan pembangkit tenaga listrik di depan Sekte Dunia Segudang dan Istana Jihua. Tidak mengherankan jika semua orang tidak senang dengan Gong Yang Yu yang menghalangi jalan mereka. Master Sekte Kiao, Master Aola Sing, saya sudah lama menunggu di sini. Saya harap kalian berdua bisa berhenti di sini. Suara Gong Yang Yu tidak nyaring, dan nadanya sangat rendah hati. Namun, perkataannya masih mengejutkan orang-orang di depannya. Bajingan, kamu pikir kamu ini siapa? Tahukah anda dengan siapa anda berbicara? Seorang murid Istana Jihua melangkah maju dan berteriak. Gong Yang Yu tidak marah, dan matanya masih ramah. Kiao Yong menjawab, katakan alasanmu. Ini sangat sederhana. Saya dengan tulus meminta kalian berdua untuk bermurah hati dan tidak mengganggu dendam antara Cu Hen dan Istana Guntur Sein. Kata-katanya telah mengungkap misteri di baliknya. Kiao Yong dan Sing Yi saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kamu tahu kami akan datang? Kiao Yong bertanya. Gong Yang Yu dengan rendah hati menganggupkan kepalanya. Keheranan di wajah Kiao Yong semakin dalam. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Gong Yang Yu dengan sedikit apresiasi tambahan. Orang di depannya sepertinya bukan orang biasa. Baik itu Kiao Yong, Sing Yi, atau Gong Yang Yu, semuanya adalah orang-orang cerdas. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk memahami maksud satu sama lain. Motif Gong Yang Yu sudah sangat jelas. Dia tahu bahwa sekte dunia segudang dan Istana Ji Hua tidak akan pernah menutup mata terhadap penderitaan Istana Suci Guntur. Selama lebih dari seribu tahun, ketiga raksasa ini adalah eksistensi tertinggi yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun di provinsi ini. Sebelumnya, kekuatan keseluruhan dari tiga kekuatan besar tidak jauh berbeda. Itu adalah poin utamanya. Karena Chuhan memiliki kemampuan untuk mengguncang posisi Istana Suci Guntur, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengancam sekte seribu dunia dan Istana Ji Hua. Meskipun budidaya Lei Aokiong begitu kuat sehingga tidak membuat mereka terlalu khawatir. Namun, jika ada satu dari sepuluh juta kemungkinan bahwa pemenang terakhir adalah Chuhan, maka seluruh negara bagian Victory Is akan menyambut baik perombakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini jelas bukan hal yang ingin dilihat oleh sekte seribu dunia dan Istana Ji Hua. Jika Chuhan benar-benar menghancurkan Istana Guntur Sein seperti serangan yang menghancurkan bumi, itu akan menjadi pukulan besar bagi posisi dua raksasa lainnya. Mulai saat ini, tiga kekuatan besar tidak lagi terkalahkan di mata dunia. Inilah alasan mengapa Kiao Yong dan Xing Yi, dua penggarap alam abadi, telah tiba. Tentu saja, mereka tidak boleh ikut campur langsung dalam masalah ini. Bagaimanapun, mereka tahu kekuatan Lei Aokiong. Jika Lei Aokiong membunuh Chuhan, maka tentu saja itu akan berjalan mulus dan membuktikan bahwa Istana Suci Guntur masih kuat. Namun, begitu mereka berdua meramalkan bahwa Istana Suci Guntur akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, mereka berdua akan segera muncul dan menghentikan kelanjutan pertempuran. Pada saat itu, dunia hanya akan mengira bahwa Sekte Seribu Dunia dan Istana Jiu Hua telah tiba di momen genting dan meredam amarah Lei Aokiong, sehingga mengampuni penduduk Gunung Kunliu dari kematian. Adapun Chuhan, akhir hidupnya pasti tidak bagus. Hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Dari sudut pandang Kiao Yong dan Xing Yi, jawabannya sudah jelas. Kamu benar-benar orang yang pintar. Saya yakin dalam beberapa tahun lagi, Gunung Kunliu pasti akan menjadi penguasa. Saya sangat menantikan hari itu. Kiao Yong memandang Gong Yang Yu di depannya dengan penuh arti. Kalimat ini merupakan pujian sekaligus peringatan. Gong Yang Yu tersenyum tipis. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Kiao Yong. Jika dia berbalik dan pergi sekarang, pihak lain tidak akan melakukan kejahatan menghalangi jalan mereka. Namun, jika dia tidak memahami situasinya dan terus mengganggu mereka, maka Gunung Kunliu tidak akan punya masa depan untuk dibicarakan. Aku sangat menyesal. Saat kalian berdua tiba, semua murid Gunung Kunliu telah berpartisipasi dalam pertempuran melawan Istana Suci Guntur. Apa? Kiao Yong sedikit terkejut. Dia tidak berani mempercayainya. Xing Yi, sebaliknya, tidak bisa menahan cibiran dengan jijik. Seperti ngengat yang terbang ke dalam api, kamu menggali kuburmu sendiri. Sepertinya Master Sekte Kiao Yong perlu menarik kembali kata-katanya. Kamu tidak pintar, kamu pikir kamu bisa mengalahkan Istana Sein Guntur hanya dengan bawahanmu. Setiap kata sangat berdampak. Namun, Gong Yang Yu sangat tenang. Dia memandang Xing Yi dan berkata, namun, kalian berdua pada akhirnya tetap datang. Mereka tetap datang pada akhirnya. Sejak mereka datang, itu berarti betapapun kuatnya Lei Ao Kiong, mereka berdua masih sedikit khawatir. Beraninya kamu. Xing Yi langsung marah. Matanya dipenuhi rasa dingin. Selain Kiao Yong dan Lei Ao Kiong, tidak ada orang lain di negara kemenangan timur yang berani berbicara dengannya seperti ini. Gong Yang Yu tidak takut sama sekali saat merasakan dinginnya pihak lain. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan mengatakannya lagi. Permusuhan antara Cu Hen dan Istana Suci Guntur harus diselesaikan sendiri. Aku mohon kalian berdua, berhenti di sini. Begitu dia selesai berbicara, rasa dingin dari tubuh Xing Yi meningkat. Segera, dia tidak menyembunyikan ancaman dalam kata-katanya. Kamu ingin aku ikut campur dalam hidup dan matimu. Di sisi lain, Kiao Yong tidak mengatakan apapun. Seperti yang dikatakan Gong Yang Yu, sejak mereka datang, mereka tidak bisa berhenti di sini. Sebenarnya, Kiao Yong mengagumi keberanian dan kebijaksanaan Gong Yang Yu. Namun, dia agak keras kepala dan terlalu mementingkan diri sendiri. Di seluruh negara kemenangan timur, tidak ada yang berani berdiri di depan mereka berdua. Namun, apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan Kiao Yong. Bahkan di bawah ancaman kehancuran Xing Yi, tatapan Gong Yang Yu masih tegas dan ekspresinya tenang. Silakan. Gong Yang Yu mengangkat tangannya dan memberi isyarat, tolong. Saat dia selesai berbicara, mata Xing Yi tiba-tiba meletus dengan dua bola cahaya, disertai aura yang sangat kuat. Dengan ledakan keras, seluruh pegunungan di bawah tubuh Gong Yang Yu langsung runtuh dan runtuh. Ledakan. Puluhan ribu batu beterbangan ke udara. Tanah di bawah kaki Gong Yang Yu runtuh lapis demi lapis dan hancur sedikit demi sedikit. Topan yang kuat terbentuk di sekelilingnya, membentuk pusaran angin yang sangat besar. Batuan dengan berbagai ukuran beterbangan ke segala arah menuju Gong Yang Yu, yang berada di tengah. Batuan pada tersebut segera menyatu membentuk bola batu besar yang lebarnya seratus kaki. Gong Yang Yu langsung tenggelam di dalamnya. Huff! Bodoh! Xing Yi tertawa dingin. Kiao Yong menggelengkan kepalanya tak berdaya, seolah dia merasa kasihan pada Gong Yang Yu. Namun, pada saat berikutnya, suara, zeng, yang sangat tajam memenuhi langit. Cahaya pedang emas pekat benar-benar turun dari langit. Itu seperti pelangi ilahi saat mendarat dengan kokoh di atas bola batu. Qi! Suara batu yang dipotong masuk ke telinga semua orang. Di bawah tatapan kaget semua orang, bola batu besar selebar seratus kaki itu sebenarnya terbelah menjadi dua bagian. Boom! Dinding batu besar itu seperti gunung kecil yang runtuh dengan keras. Gong Yang Yu berdiri di udara, aura pedangnya sangat dingin. Sinar pedang ki yang ilusi dan tak berbentuk mengelilingi tubuhnya, menunjukkan ketajamannya yang mengejutkan. Anda! Mata pemimpin Sekte Seribu Dunia Kiaoyong membelalak. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi rasa terkejut. 952! Kamu juga telah mencapai tahap abadi kuno. Ledakan! Bersamaan dengan dua bagian dari dinding batu raksasa tersebut, wajah pemimpin Seribu Dunia Sekte Kiaoyong dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Ia yang selama ini setenang gunung dan terbiasa melihat angin kencang dan ombak, pun turut terharu saat ini. Hal yang sama juga terjadi pada Xing Yi, kepala istana-istana Ji Hua. Setelah bertahun-tahun, kultifator tahap abadi-abadi yang keempat telah muncul di Provinsi Timur Kemenangan. Ini berarti bahwa mulai sekarang, akan ada lebih dari tiga sekte yang memerintah Provinsi tersebut. Gunung Kun Liu, Gong Yang Yu. Semuanya terlalu tidak terduga. Gong Yang Yu berdiri di udara dengan aura pedang yang menakjubkan. Matanya masih tenang dan acu-ta'acu seperti air di sumur kuno. Banyak aura pedang ilusi yang melekat di sekujur tubuhnya, seperti ketajaman yang mengejutkan dunia yang tidak dapat dipadamkan bahkan setelah seribu tahun. Udara di sekitar tampak semakin cepat. Getaran spasial datang dari arah istana Thunder Sein. Di sisi lain, Gong Yang Yu berdiri sendirian di depan orang-orang dari sekte seribu dunia dan istana Ji Hua. Auranya tenang, tidak merendahkan atau sombong. Matanya yang dalam stabil seperti batu besar. Huff, kenapa aku bilang kamu punya nyali untuk menghalangi jalan? Kamu datang dengan persiapan. Aku salah. Xing Yi berkata dengan dingin. Di saat yang sama, aura yang dia pancarkan menjadi lebih dingin. Jelas sekali bahwa dia tidak hanya marah pada Gong Yang Yu karena menghalangi jalan. Ancaman, dari Provinsi Timur kemenangan bukan hanya Chuhen. Kekuatan Gunung Kun Liu telah lama melampaui imajinasi dunia. Aku tidak punya niat untuk bermusuhan dengan kalian berdua. Entah itu Gunung Kun Liu atau istana Sein Guntur. Mereka tidak punya banyak dendam dengan sekte seribu dunia dan istana Ji Hua. Jika aku bias terhadap istana Guntur Sein hanya untuk menyakiti kalian berdua, itu benar-benar tidak adil bagi Chuhen. Kata Gong Yang Yu. Pemimpin sekte Kiaoyong dari sekte seribu dunia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika ini adalah satu-satunya alasan, maka kamu terlalu meremehkan pemimpin sekte Sing Yi dan aku. Tahukah kamu berapa banyak nyawa yang dikhawatirkan oleh keberadaan istana Suci Guntur? Jika bahkan tiga kekuatan besar tidak dapat mengendalikan hati masyarakat, Provinsi Timur kemenangan akan membawa kekacauan. Pernahkah Anda memikirkan hal-hal ini? Ya. Apakah kamu masih akan bertindak dengan sengaja? Kiaoyong bertanya. Gong Yang Yu mengangkat kepalanya sedikit, nadanya penuh keagungan. Aku hanya orang yang tidak sopan. Aku bukan seorang raja atau markis. Aku hanya orang biasa. Aku tidak bisa ikut campur dalam urusan dunia. Aku hanya tahu bahwa Cu Hen adalah anggota gunungku. Kun Liu. Tidak ada yang bisa mengganggu hidup atau matinya. Hua. Kata-katanya dengan jelas menunjukkan tekat dan sikap Gong Yang Yu. Hari ini, dia harus melindungi Cu Hen. Hahaha. Kata-kata yang sangat berani. Itu hanya gunung Kun Liu belaka, sungguh berani, Sing Yi, penguasa istana-istana Ji Hua, tertawa dingin. Kemudian, suaranya terhenti dan nadanya tiba-tiba menjadi tajam. Aku ingin melihat, tanpa bantuanmu, bagaimana bocah sombong di alam langit yang mendalam itu bisa mengalahkan Lei Aokiong. Selain itu, aku ingin melihat, hanya dengan dirimu, Gong Yang Yu, kemampuan apa yang kamu miliki untuk menghentikanku. Dengan itu, Sing Yi langsung mengkedip-kedip, dia segera muncul di depan Gong Yang Yu, auranya yang luas melonjak ke arah pihak lain. Mata Gong Yang Yu menyipit. Dia melambaikan satu tangan dengan dua jari dan melepaskan pedang ki yang sangat kental dan kuat. Chaotic True Origin Swat Ki melonjak, lapis demi lapis. Antara langit dan bumi, angin kencang mengamuk dan angin topan membubung ke langit. Saat kedua ahli alam abadi kuno bentrok, hal itu segera menyebabkan langit menjadi gelap. Satu pukulan, satu tendangan, satu telapak tangan, satu pedang. Gelombang kejut mengerikan yang dihasilkan menyapu ke segala arah, meratakan hutan dan membalikkan air terjun. Melihat Gong Yang Yu, yang tenang di bawah serangan Sing Yi, Kiao Yong, yang berada di platform tinggi, mengungkapkan ekspresi yang agak rumit. Harus dikatakan bahwa Gong Yang Yu benar-benar seorang jenius seni bela diri. Hampir 20 tahun yang lalu, dia sudah menjadi salah satu dari 10 ahli alam langit yang mendalam di provinsi tersebut. Sekarang, dia telah menjadi eksistensi keempat dari alam abadi kuno. Gunung Kun Liu kecil sungguh tidak sederhana. Tapi sekali lagi, jumlah waktu yang dibutuhkan Gong Yang Yu untuk memasuki alam abadi kuno jauh lebih sedikit daripada Sing Yi. Jika Gong Yang Yu tidak dapat menemukan waktu untuk pergi dan membantu, kemungkinan besar Chu Hen akan mati. Kiao Yong menghela nafas dalam-dalam, pandangannya tertuju pada langit yang kacau ke arah Istana Guntur Sein. Meski sayang, tidak ada jalan lain. Ledakan. Bang. Api berkobar di langit, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Pertempuran yang semakin kacau menyebar ke setiap sudut Istana Tandar Sein. Ribuan orang dari Gunung Kun Liu bergabung, bekerja sama dengan binatang iblis yang kuat untuk menyebabkan kekacauan pada orang-orang di Istana Guntur Sein. Langit menjadi gelap, dan binatang raksasa itu mengaum. Binatang buas raksasa bentrok dengan kerumunan yang gelap gulita, menimbulkan riak energi yang membumbung ke langit. Tidak diragukan lagi, alasan utama pertempuran antara dua sekte, Istana Suci Guntur dan Gunung Kun Liu, adalah dua sosok yang bertarung sengit di langit. Gunung Kun Liu mempertaruhkan segalanya. Istana Guntur Sein juga telah memberikan segalanya. Siapa yang menang atau kalah, semua tergantung keduanya. Bang. Ding. Di langit, Chu Hen bertarung melawan penguasa Istana Suci Guntur, Cakrawala Pertarungan. Satu demi satu, bayangan yang mempesona berkelap-kelip di dunia. Sikap Chu Hen yang mengesankan mengguncang langit. Api ungu yang kuat dan pancaran cahaya hitam terjalin dan berputar di sekitar tubuhnya. Pedang langit biru berputar di sekelilingnya, seperti pedang suci yang melindungi tubuhnya, menelan dan memuntahkan aura pedang yang menakutkan. Lei Ao Kiong bahkan lebih mempesona, seperti Dewa Perang. Armor Guntur Suci miliknya yang mendominasi dipenuhi dengan warna, dan tidak bisa dihancurkan. Pilar petir yang ditembakkan bahkan lebih berbahaya daripada naga petir dan ular piton petir. Piton petir dan pedang kisaling terkait, menyebabkan hujan api yang terang meletus di langit. Meskipun aura Lei Ao Kiong tidak hanya sedikit lebih kuat dari Chu Hen, setiap kali mereka bentrok, Chu Hen tidak dirugikan. Seperti batu besar, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Setiap gerakan Lei Ao Kiong sangat mematikan dan kejam. Kekuatan ledakan tubuh Suci Guntur ditampilkan sepenuhnya. Semakin banyak luka muncul di tubuh Chu Hen, tapi dia tetap tidak takut. Serangan dan pertahanannya tidak kacau. Ini bukanlah hal yang diharapkan semua orang. Kekuatan Chu Hen berada di luar imajinasi semua orang. Pria yang tangguh, dia sudah bertahan lebih dari seratus serangan dari Dewa Suci Kiong, kan? Para penonton di kejauhan bergumam kaget. Lihat ke sana. Tiba-tiba, sebuah suara penuh keraguan dan keterkejutan terdengar. Kemudian, pandangan semua orang beralih ke langit di sisi lain. Di sana, langit dan bumi juga bergerak, dan awan melonjak. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada kultifator kuat yang bertarung di sana juga? Sepertinya pertarungan yang sangat intens. Siapa yang mau pergi melihatnya? Bang! Saat semua orang merasa bingung, sebuah ledakan yang mengguncang bumi menarik perhatian semua orang kembali ke langit di atas istana Tandasein. Ziz! Ziz! Pilar petir besar yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Ketika Lei Ao Kiong mengirim Cu Hen terbang dengan serangan telapak tangan, dia mengulurkan tangannya dan membeku. 953. Ziz! Ziz! Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya terjalin di langit, dan layar petir yang menyelaukan muncul di antara Lei Ao Kiong dan Cu Hen. Mata Lei Ao Kiong bersinar karena niat membunuh. Lalu, dia mengulurkan tangannya dan membeku di udara. Gemuruh! Layar petir itu seperti pintu yang membuka ke era misterius. Kemudian, seekor sapi petir barbar yang besar langsung berlari keluar. Aura mereka membubung ke angkasa, seperti makhluk ganas menakutkan dari dunia primordial. Dunia kehilangan warna dan kilat yang menyelaukan menyambar di langit. Setiap orang bisa merasakan tekanan yang kuat dan agung. Binatang petir menyambar langit. Seiring dengan aura dingin dan ganas Lei Ao Kiong, binatang petir yang sebesar gunung kecil menginjak udara dengan keempat kukunya. Itu menyapu aura ganas yang meluap ke langit saat menyerang Cu Hen. Di belakangnya, ada pilar petir yang kental dan manik. Aura yang luas dan perkasa sebanding dengan pasukan luar biasa yang melancarkan pembantaian dan penyerangan gila-gilaan. Cu Hen, yang berada di depannya, tampak sangat kecil. Dia seperti perahu kecil di depan amukan tsunami. Jelas, Lei Ao Kiong tidak punya niat untuk menunda-nunda lagi. Serangan ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dan, tepat pada saat ini, sudut mata Cu Hen yang terfokus tiba-tiba terangkat. Berdengung. Irama yang kuat mengguncang ruangan, dan kemegahan ungu pekat membubung ke langit. Mata Cu Hen memancarkan cahaya ungu iblis, dan lima titik hitam di kedalaman pupilnya dengan cepat berputar. Dalam sekejap, ledakan yang keras mengguncang langit, dan binatang petir barbar yang sangat besar bertabrakan dengan kuat dengan tirai ungu. Lampu. Petir menyambar, dan api ungu memenuhi langit. Gelombang energi menyapu ke segala arah. Ekspresi semua orang berubah, dan mata mereka bergetar saat menyaksikan pemandangan yang terjadi di atas mereka. Itu adalah. Dia, dia memblokirnya. Bagaimana mungkin, itu adalah serangan habis-habisan dari seorang penggarap keabadian kuno. Topan yang kuat memenuhi langit, dan mata semua orang tertuju pada layar cahaya ungu di depan raging lightning bull. Itu adalah perisai yang aneh. Bentuknya lebar di bagian atas dan runcing di bagian bawah, seperti tanda besar. Di permukaan perisai ada gambar sepasang mata iblis, seperti mata dewa iblis kuno. Perisai hukuman. Kekuatan Murid Setan Bintang 5 Satu menyerang dan satu bertahan, kekuatan ledakan yang sangat kuat sangat mengejutkan. Mata Lei Ao Kiong menjadi lebih dingin. Bagaimana keterampilan mengukir bisa menghentikanku? Istirahatlah untukku. Dentang. Kilatan demi sambaran petir kesengsaraan turun dari langit seperti naga perak, dan mereka berubah menjadi sumber energi kuat yang mengalir ke sapi petir barbar. Puluhan ribu sambaran petir berkumpul menjadi satu. Tubuh barbarian lightning ox mau tidak mau mengeras sedikit, dan busur petir yang menutupi tubuhnya berkedip-kedip, membuatnya terlihat sangat marah. Melenguh. Dia mengangkat tanduk tajamnya tinggi-tinggi dan menghantamkannya ke perisai sekali lagi. Bang. Kekuatan ledakan yang menakjubkan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dengan tidak nyaman. Detik berikutnya, cahaya dan bayangan terbang, dan cahaya ungu memercik ke segala arah. Layar cahaya, yang memiliki kekuatan pertahanan besar, langsung terbelah dari tengah. Retakan muncul di permukaan layar cahaya, seolah-olah membeku dan retak. Tidak baik. Semua orang dari Gunung Kunliu sangat terkejut, dan wajah mereka dipenuhi rasa terkejut. Ini benar-benar keterlaluan, Master Flying Immortal Hall, Chi Hanyu, mengepalkan pedangnya rat-rat, matanya menunjukkan ekspresi muram. Semua orang juga kaget, selain menghormati kekuatan Lei Aokiong, mereka sebagian besar tidak percaya pada Chu Hen. Berapa tingkat kekuatan pertahanannya? Ia sebenarnya mampu menahan dua serangan Lei Aokiong. Melenguh. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, sapi petir barbar mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga dan meletus dengan aura yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Ini sudah berakhir. Ia pasti tidak bisa menahan serangan ketiga. Mata semua orang menyipit, dan ekspresi mereka menegang. Tetapi pada saat inilah gelombang ungu muncul entah dari mana. Di saat yang sama, api ungu bercampur dengan pusaran cahaya hitam. Bang, suara teredam yang sangat berat terdengar, dan bayangan naga ungu yang diselimuti topan hitam menghantam perut binatang petir barbar dengan momentum yang membubung ke langit. Seluruh kekuatan petir menyambar bagian depan tanduk sapi tersebut. Bagian lain dari lembu itu semuanya merupakan titik lemah. Dalam sekejap, sapi raksasa itu meledak dari tengahnya, meledak menjadi jutaan bayangan cahaya yang menyilaukan, dan kilat yang menyilaukan menutupi langit. Apa? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Istana Tandar Sein, Gunung Kunliu, dan penonton yang tak terhitung jumlahnya di luar pertempuran semuanya tercengang. Tidak ada yang ketiga kalinya. Seluruh langit di atas Istana Sein guntur berguncang dengan gelisah, dan angin meniup awan. Mengaum. Naga ungu itu membubung ke langit, kekuatannya menekan bimas sakti. Api hitam yang melekat padanya menambahkan beberapa petunjuk kejahatan, memberikan perasaan bahwa itu adalah naga jahat gelap dari neraka. Itu tidak memberi waktu bagi siapapun untuk pulih. Naga itu melihat ke bawah ke tanah, lalu menukik ke bawah, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke Lei Aokyong. Gelombang udara yang dahsyat dan kuat melonjak menuju Lei Aokyong, yang merasa seperti berada di tengah hembusan angin. Huff. Mata Lei Aokyong suram, dan armor ilahi dewa perang di tubuhnya memancarkan busur cahaya. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya ke langit, dan bola petir melonjak menemui naga yang menyelam itu. Ledakan. Kekuatan yang menghancurkan bumi meledak di langit. Badai ungu mengguncang langit dan menyelimuti Lei Aokyong. Seperti hujan api, ribuan bola api menyembur keluar. Semua orang di bawah terguncang oleh gempa susulan yang dahsyat, menyebabkan darah dan ki mereka bergejolak. Hanya itu yang kamu punya. Lei Aokyong, yang berada di tengah hujan api, masih tidak terluka, dan auranya ganas seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Berdengung. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Lei Aokyong tiba-tiba mengerutkan kening, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Yang lain di bawah pada awalnya tercengang, dan kemudian mereka juga tercengang. Apa itu? Berdengung. Gelombang energi aneh menyebar, dan lapisan bayangan hitam aneh menempel di punggung Lei Aokyong. Lapisan bayangan hitam sepertinya menempel padanya, dan dari jauh, garis bayangan hitam itu tampak sangat mirip dengan cuhen. Mata Lei Zixin bergetar di sudut bawah. Dia sangat akrab dengan bayangan aneh ini. Dia telah melihatnya dua kali di wilayah langit Suan Kesetra. Bayangan hitam itu sepertinya semakin kuat dengan kekuatan cuhen. Itu misterius, dan membuat jantung orang berdetak lebih cepat. Anda. Lei Aokyong menyadari bahwa pergerakannya sangat dibatasi. Bayangan hitam di belakangnya seperti hantu yang mengikat tangan dan kakinya, dan bahkan energi asal sejati di tubuhnya pun dilahap. Bagaimana ini mungkin? Lei Aokyong kaget, marah, dan bingung. Batas garis keturunan tubuh guntur suci yang sangat dia banggakan telah ditekan. Wuz. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan tindakan balasan. Aura yang sangat dingin dan padat melonjak ke arahnya seperti arus dingin. Sepertinya kamu tidak terlalu kuat. Tuan Suci Lei. Suara acu-ta'acu itu bercampur dengan sedikit ejekan. Semua orang terkejut. Ekspresi Lei Aokyong juga berubah. Bayangan buram melintasi udara. Apa yang muncul di hadapannya adalah wajah tampan yang membawa sedikit kejahatan dan keanehan. Berdengung. Gelombang energi yang sangat dahsyat meletus dari telapak tangan kiri cuhen. Cahaya bintang yang tak ada habisnya berkumpul di telapak tangan cuhen seperti tornado. Dalam sekejap, pola biduk melayang di telapak tangan cuhen. Ketujuh titik cahaya itu menyala. Seolah-olah cuhen mengendalikan bintang-bintang, seolah-olah dia sedang memegang matahari di tangannya. Dia memunculkan aura yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia langsung bergegas ke depan Lei Aokyong. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan kuat membantingnya ke dada pihak lain. 954. Kritik jiwa bintang 7. Tujuh titik cahaya semuanya menyala. Cahaya bintang yang tak ada habisnya berkumpul di tengah telapak tangan cuhen seperti pusaran air. Pola biduk yang indah dan cemerlang melayang di telapak tangannya. Mengontrol langit dan memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Seiring dengan aura yang sangat menakutkan dan transcendent, mata cuhen meledak dengan cahaya ungu setan. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan dengan kuat memukul dada Lei Aokyong. Bang! Sebuah ledakan keras mengguncang langit. Gelombang kinai ke langit. Kekuatan yang sangat besar dan ganas meletus seperti arus deras. Dalam sekejap, langit di atas istana Thunder Sein mulai bergetar hebat. Cahaya bintang perak yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan menelan segala penjuru. Kekuatan cuhen seperti gunung, seperti naga gila yang keluar dari laut. Kekuatan yang tak tertandingi dicurahkan. Tubuh Lei Aokyong terasa seperti dihantam meteorit. Armor guntur suci di depan dadanya retak seperti bunga kristal yang mekar. Apa? Mata Lei Aokyong membelalak. Dia sangat marah. Setiap orang yang menyaksikan ini sama-sama terkejut, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Armor guntur suci. Sein armor yang seperti helm dewa perang, yang bisa menembus apapun, secara paksa ditembus oleh serangan cuhen pada saat ini. Bang! Bang! Setelah itu, sebuah ledakan bergema, dan seluruh armor petir suci yang menutupi tubuh Lei Aokyong hancur berkeping-keping, dan langsung meledak menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang cahaya besar muncul di antara mereka berdua. Murid Lei Aokyong bergetar, darah mengalir dari sudut mulutnya. Ya Tuhan! Bagaimana ini mungkin? Udara dingin yang kuat dan menusuk bersiul di langit. Semua orang yang hadir merasakan hati mereka bergetar. Mata mereka terbuka lebar, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Alam abadi! Eksistensi yang berdiri di puncak negara bagian timur kemenangan sebenarnya telah dilukai oleh seorang junior di alam langit yang mendalam. Meskipun mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak berani percaya bahwa pemandangan di depan mereka adalah nyata. Kegelisahan mulai memenuhi hati semua orang di Istana Saint Guntur. Istana Master Lei Zhe merasakan ketakutan yang sebenarnya untuk pertama kalinya. Terutama Lei Zixin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya yang gemetar. Matanya yang rumit dipenuhi ketakutan. Tidak mungkin! Sama sekali tidak mungkin! Hati Lei Zixin bisa runtuh kapan saja. Sementara itu, Lei Xiaolan, yang berdiri di belakangnya, mengatupkan bibirnya rat-rat sambil menatap sosok muda yang menempelkan telapak tangan kirinya ke dada Lei Aokiong. Di luar tubuhnya, cahaya umu iblis dan cahaya hitam aneh itu seperti api ilahi yang menyatu. Profil sampingnya yang tampan dan tegas tampak seperti diukir dengan pisau, memancarkan ketajaman yang tak terbatas. Istana Sein Guntur sudah selesai, udara bergetar dan angin dingin bagaikan pedang. Pupil mata Lei Aokiong sedikit menyempit, dan itu memantulkan pupil ungu yang berada tepat di depannya. Anda. Ketakutan, kegelisahan, keterkejutan, dan kemarahan yang hebat. Chu Hen tersenyum seperti malaikat maut, dan suaranya membawa sedikit ejekan. Sepertinya kamu sudah mengetahuinya. Kamu bisa mulai mengucapkan kata-kata terakhirmu sekarang. Pada saat itu, Lei Aokiong merasa seolah-olah gelombang besar telah terjadi di dalam hatinya. Ekspresi keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya menutupi seluruh wajahnya. Sepasang mata ungu di depannya sepertinya sedang melihat utusan dari neraka. Dia, yang hampir lupa rasa takutnya, sudah merasakan sedikit rasa takut. Namun, di detik berikutnya, hati Lei Aokiong digantikan sepenuhnya oleh amukan yang mengerikan. Bersamaan dengan senyuman dingin, rasa jijik yang kental muncul sekali lagi. Hahaha, bajingan kecil, kamu meremehkanku. Angin kencang bertiup, dan suara gemuruh bergema di langit. Mata Lei Aokiong berkedip-kedip dengan kilat yang hebat. Kemudian, dia mengangkat tangannya, dan aura yang mengjulang tinggi meletus. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari Tandar Sein Pisik. Kekuatan sejati. Suaranya seperti guntur, dan jantung semua orang berdetak kencang. Ledakan. Tiba-tiba, pilar petir keluar dari tubuh Lei Aokiong seperti naga petir. Bang, kekuatan mengerikan mendorong Chu Hen mundur. Kemudian, setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Saudara Chu Hen, Ye Yao, Long Suansuang, Mu Feng, dan yang lainnya semuanya terkejut. Sebelum ada yang bisa bereaksi, ribuan sambaran petir muncul di langit. Awan petir menutupi langit, menyebabkan bumi menjadi gelap dan langit kehilangan warna. Pilar petir jatuh dari langit dan memasuki tubuh Lei Aokiong. Aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari tubuh Lei Aokiong. Pada saat itu, semua orang bisa merasakan aura destruktif dari tubuh Lei Aokiong. Guntur kemarahan dewa. Dentang. Sambaran petir yang tak berujung menjungkir balikan langit dan bumi, menyebabkan langit berubah. Di bawah tatapan kaget semua orang, bayangan besar melayang keluar dari tubuh Lei Aokiong. Sosok ilusi ini tingginya seribu meter, dengan empat anggota badan terbuka. Ia mengenakan armor dewa perang yang perkasa dan luar biasa, dan kepalanya yang besar juga ditutupi oleh helm. Matanya yang besar memancarkan dua sinar cahaya kemasan yang cemerlang. Dan di tangan kanannya, ia memegang rat palu berat yang berkelap-kelip dengan cahaya petir. Palu yang berat itu panjangnya hampir 300 meter, tajam di bagian atas dan lebar di bagian bawah. Itu sangat mengintimidasi. Apa? Aura yang menakutkan. Apakah ini, kekuatan tertinggi dari tander Sein Pisik? Tidak ada seorangpun yang tidak terkejut, dan tidak ada seorangpun yang tidak gemetar. Hati Master Istana Abadi Terbang, Master Istana Pembantaian Iblis dan orang-orang lain di Gunung Kun Liu, serta kelompok teman-teman Chu Hen, semuanya tegang. Kekacauan di seluruh Gunung Kun Liu berhenti pada saat yang bersamaan. Mengaum! Mengaum! Bahkan binatang iblis pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan yang dalam. Lei Ao Kiong seperti dewa di tengah bayangan petir yang besar. Darah di sudut mulutnya dan pakaiannya yang compang kemping membuatnya tampak semakin gila. Dia menatap Chu Hen kecil di depannya, dan ekspresi buas muncul di wajahnya. He he, sayang sekali, kamu tidak cukup kuat saat ini. Jadi, mati saja. Itu. Gemuruh. Guntur menderu-deru di langit, dan suara yang memekakan telinga itu seperti ribuan pasukan pria dan kuda. Bayangan raksasa seperti dewa mengayunkan palu besarnya, meninggalkan pilar petir yang menembus langit. Itu menimbulkan aura kehancuran yang tak tertahankan saat menghantam kepala Chu Hen. Pemandangan spektakuler itu seperti gunung besar yang menekannya. Aura mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Le Yao Qiong, yang berada di alam abadi kuno, tidak menahan apapun. Saat ini, Chu Hen hanya sebesar perahu kecil di tengah badai laut. Apa yang menunggu Chu Hen hanyalah abu. Tidak. Mata long suan-suang melebar, dan dia berteriak panik. Namun, tangisannya ditenggelamkan oleh suara gemuruh. Boom. Itu seperti sebuah bintang yang meledak. Gelombang udara melesat ke langit, dan kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan meledak seperti tsunami. Kemudian, pupil semua orang mengecil, dan kelopak mata mereka bergerak-gerak. Mereka melihat palu berat, yang dapat menghancurkan langit dan bumi, berhenti di atas kepala Chu Hen. Dan yang memblokir palu berat itu adalah sabit berwarna darah yang sangat tajam. Sabit raksasa itu tampak seperti berlumuran darah dan mengeluarkan ketajaman yang kuat yang menyebabkan orang gemetar. Apa yang membuat orang lebih terkejut adalah bahwa di belakang punggung Chu Hen, bayangan raksasa dan setan juga muncul. Kekuatan surga 955 Bas, bas Pada saat ini, seolah-olah langit dan bumi bergetar dengan tidak nyaman. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang di dalam dan di luar istana Guntur Sein menjadi linglung. Adegan yang diantisipasi di mana Chu Hen hancur berkeping-keping tidak muncul. Sebaliknya, yang menggantikannya adalah pemandangan yang lebih mengejutkan dan mengerikan. Sabit besar berwarna merah darah yang muncul dari udara tipis mencegat palu raksasa penghancur itu tanpa peringatan apapun. Semua tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan saat mereka melihat bayangan iblis besar lainnya yang muncul di belakang Chu Hen. Itu adalah sosok yang duduk di kursi batu yang terbuat dari tulang. Ia memiliki sepasang mata hitam pekat tanpa bekas putih. Dari jauh, itu tampak misterius seperti jurang maut. Sabit raksasa di tangannya sepertinya diayunkan dengan santai dan menahan serangan fatal Lei Yao Keong. Ini. Ap, monster apa? Mengerikan sekali. Keterkejutan, keterkejutan, kebingungan, dan keraguan memenuhi hati setiap orang. Apa yang muncul di hadapan semua orang pasti merupakan pemandangan yang spektakuler. Gelombang udara yang bergejolak bersiul di udara dan menyapu ke segala arah. Hantu Dewa Petir yang diselimuti petir sangat menggemparkan bumi. Di sisi lain, ada bayangan yang memancarkan aura jahat tanpa batas yang membuat orang merasakan ketakutan yang tak terlukiskan dari lubuk hati yang paling dalam. Apa itu? Lebih dari 10 mil jauhnya dari Istana Sein Guntur, Sing Yi, ketua istana dari Istana Sembilan Keagungan, dan Gong Yang Yu, pemimpin sekte Gunung Kun Liu, berhenti berkelahi dan menatap dengan serius ke langit di atas Istana Sein Guntur. Aura jahat yang mengerikan. Apa itu? Kiao Yong, pemimpin sekte dari Seribu Dunia, bertanya dengan suara rendah sambil mengerutkan kening. Tatapan semua orang beralih ke Gong Yang Yu. Namun, Gong Yang Yu menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Dibandingkan dengan orang lain di sekitarnya, ini adalah kedua kalinya Gong Yang Yu merasakan aura ini. Pertama kali adalah saat pembantaian di wilayah Xuan Kun Xiao. Sebelumnya, Gong Yang Yu tidak mengetahui secara spesifik. Sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Huff, itu seseorang dari Gunung Kun Liu. Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya? Sing Yi berkata dengan dingin. Gong Yang Yu masih tidak menjawab. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura seram yang berasal dari tubuh Cu Hen menjadi semakin dingin. Tidak mungkin manusia biasa menjadi begitu jahat. Meskipun Kiao Yong dan Sing Yi, dua tokoh puncak negara kemenangan timur, berpengalaman dan berpengetahuan luas, mereka masih tidak dapat menentukan apa itu bayangan besar dengan gelombang energi jahat dalam waktu singkat. Lebih sulit lagi untuk percaya bahwa Cu Hen masih memiliki kartu truf yang begitu mengejutkan. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa sesuatu yang lebih mengejutkan masih akan terjadi. Hehehe! Tawa aneh yang halus dan jauh akan melewati lautan luas manusia dan kota kuno yang tandus, membawa hawa dingin yang mengalir ke dalam jiwa seseorang. Mata Lei Ao Kiong tampak mengerikan seperti pedang dingin saat dia berdiri di dalam bayangan Dewa Petir. Selain merasa terkejut, hanya niat membunuh yang tak terbatas muncul dari matanya. Kamu benar-benar membuatku semakin terkejut. Hahaha! Lei Ao Kiong tertawa gila, kesengsaraan petir sembilan surga terus melanda. Itu seperti seratus sungai di Bima Sakti, mengalir ke tubuh besar Dewa Petir. Siapa? Siapa? Peng-peng! Palu berat yang mengeluarkan busur petir dan sabit berdaun empat yang berkilauan dengan cahaya darah langsung bertabrakan, mengeluarkan bola bunga api dan lapisan gelombang cahaya yang menyala-nyala. Pemandangan spektakuler yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bisa dikatakan sangat menggemparkan. Langit menjadi gelap, dan awan melonjak. Segala macam pola cahaya terbang di kehampaan seperti hujan. Dilihat dari jauh, sepertinya dua Dewa Raksasa sedang bertarung satu sama lain. Ekspresi yang menjijikkan. Tatapan Cuhen menjadi dingin, dan Dewa Jahat di belakangnya segera melepaskan aura amat buruk dan jahat yang meluap ke langit. Gelombang udara yang kuat melonjak, dan sabit besar berwarna darah meledak dengan cahaya berwarna merah darah. Bang, suara ledakan terdengar. Percikan terbang ke segala arah, dan busur listrik seperti hujan. Palu berat Dewa Petir itu langsung terpental. Kemudian, sabit berwarna darah itu diayunkan ke atas. Siu, pedang darah sabit yang sangat cepat dan ganas menebas udara. Itu seperti pesawat ulang alik ringan yang dapat menelusuri kembali ribuan tahun yang lalu, menyeret angin topan yang kuat di belakangnya saat ia menebas bayangan asli Dewa Petir. Bang! Kekuatan mengerikan itu seperti sinar ilahi yang mengalir ke gunung, dan retakan besar muncul di tubuh bayangan asli Dewa Petir. Bila bayangan yang tak terhentikan menembus bayangan Dewa Petir, langsung masuk ke dalam, dan mengenai tubuh Lei Aokiong dengan tepat. Serangkaian darah berceceran di udara, dan luka panjang dan sempit muncul di dada Lei Aokiong. Kekuatan yang sangat menakutkan. Hati setiap orang yang hadir dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, Lei Aokiong sangat marah hingga dia tertawa. Dia menyeka darah di dadanya dengan satu tangan, dan tatapan ganas seperti binatang buas meledak di matanya. Selamat, kamu berhasil membangkitkan niat membunuhku lagi. Lei Aokiong meraung marah, dan amarahnya terus meningkat, meningkat secara eksponensial. Siapapun bisa merasakan kebencian dan kebencian yang meningkat pesat dari pihak lain. Ini tidak bisa lebih buruk lagi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menatap tajam ke arah sosok muda yang melepaskan energi jahat yang tak ada habisnya, dan matanya menyemburkan api. Kamu benar-benar pantas mati, pantas mati. Raungannya mengguncang langit, dan mengguncang jiwa. Ekspresi Lei Aokiong menjadi sangat ganas, dan pada saat yang sama, dia memuntahkan setegup darah. Berdengung. Detik berikutnya, gelombang api ilusi emas menyebar dari dalam tubuhnya. Aura hantu dewa petir juga berlipat ganda. Lapisan api emas yang liar dan ganas menutupi seluruh tubuh raksasa petir itu. Aura agung yang belum pernah terjadi sebelumnya secara langsung menekan seluruh tempat. Apa? Dalam sekejap, ruang dalam radius puluhan ribu meter menjadi gelisah. Bahkan Master Sekte Kiaoyong dari Sekte Seribu Dunia, Master Istana Singyi dari Istana Sembilan Keagungan, dan kelompok Gong Yang Yu Mao tidak mau menjadi pucat karena ketakutan. Dia, dia benar-benar membakar kekuatan hidupnya. Kiaoyong mengerutkan kening, dan ekspresinya serius. Singyi juga mengepalkan tangannya. Orang ini membakar kekuatan hidupnya adalah teknik rahasia yang sangat ekstrim. Meskipun memungkinkan seseorang meledak dengan kekuatan yang lebih besar dalam waktu singkat, efek samping terbesarnya adalah hilangnya umur seseorang. Memang benar bahwa orang abadi kuno bisa hidup selamanya, tapi bukan berarti mereka tidak akan pernah mati. Tapi begitu mereka membakar kekuatan hidup mereka, mereka akan kehilangan setidaknya beberapa ratus tahun umur mereka. Itu jelas merupakan kerugian selama delapan ratus tahun. Dari sini terlihat betapa marahnya Lei Aokyong. Seberapa besar keinginannya untuk membunuh Chuhen. Sebelum Kiaoyong dan Singyi pulih dari keterkejutan mereka, sosok Gong Yangyu telah berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke depan. Sisi istana Guntur Sein bisa dikatakan telah membuat dunia kacau balau. Angin kencang mengamuk, mendatangkan malapetaka di langit. Dalam sekejap mata, kulit Lei Aokyong sudah keriput, dan helayan perak muncul di rambut hitamnya. Sudut mulutnya berlumuran darah, membuatnya semakin terlihat seperti iblis dari neraka. Untuk bisa memaksaku sampai ke titik ini, kamu harus bangga. Hari ini, semua orang yang menyinggung istana Tandar Seinku akan dieksekusi. Gemuruh. Puluhan ribu sambaran petir jatuh dari langit, dan segala sesuatu di dunia kehilangan kemegahannya. Semua orang merasa seolah hari kiamat telah tiba. Ekspresi orang-orang dari Gunung Kunliu berubah berulang kali, dan mata mereka bergetar berulang kali. Namun, sosok muda yang berdiri di depan raksasa petir yang diselimuti api emas masih tetap mempesona seperti bintang. Segala sesuatu yang terjadi hari ini semua disebabkan olehnya. Tidak ada rasa takut atau panik di wajahnya. Yang ada hanyalah kedalaman yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Menghadapi Lei Aokyong, yang rela mengorbankan segalanya untuk membunuhnya, mata Chu Hen sedikit bergetar. Sepertinya pada akhirnya aku harus menggunakannya. Bas dengungan. Chu Hen perlahan menutup matanya, lalu tiba-tiba membukanya. Detik berikutnya, pupil umu iblisnya benar-benar diliputi dengan sedikit warna merah jahat. Kek-ke. Kemudian, teriakan aneh yang menusuk tulang terdengar di langit. Hati setiap orang yang hadir bergetar. Mereka hanya bisa melihat sosok iblis yang duduk di kursi tengkorak di langit di belakang Chu Hen sambil tertawa puas. Sepasang mata hitam pekat seperti jurang itu memandang Chu Hen seolah-olah sedang melihat karya agungnya sendiri. Ia mengangkat tangannya yang lain, dan telapak tangannya yang besar menghadap ke bawah. Duri tajam keluar dari telapak tangannya. Desir-desir-desir. Duri itu dengan cepat memanjang dan memanjang, dan kemudian benar-benar menusuk punggung Chu Hen. Hampir seratus duri semuanya telah tertanam jauh di dalam dagingnya. Kakak Chu Hen, Ye Yao, yang berada di area bawah, sangat terkejut hingga wajahnya yang cantik menjadi pucat. Long Suan Suang, dan Zen, Mu Feng, Leng Lingyan, Master Kuil Abadi Terbang, dan bahkan Lei Zhe dan Lei Zixin dari Istana Thunder Sein juga terkejut. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Chu Hen. I ini, pengorbanan. Lei Xiaolan, yang berdiri di belakang Lei Zixin, tidak bisa menahan gemetar. KK. Diiringi tawa dewa jahat yang semakin melengking, hujan darah diam-diam naik antara langit dan bumi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah seberkas cahaya berdarah ilusi benar-benar terbang keluar dari reruntuhan di bawah. Cahaya berdarah ini berasal dari mayat orang-orang yang tewas dalam pertempuran sengit. Kekuatan dewa jahat lahir dari pembantaian, dan lahir dari kehancuran. Semakin banyak pembantaian, semakin besar kekuatan yang diperoleh Chu Hen. Ada puluhan ribu pembantaian di sini, dan kekuatan pembantaian yang tak tertandingi berkumpul dengan cepat. Angin dan hujan darah sungguh mengerikan. Cahaya darah tak berujung berkumpul ke segala arah di sekitar Chu Hen seperti tornado. Energi jahat yang dilepaskan dalam jumlah tak terbatas menyebabkan suhu seluruh dunia turun ke nol. Mata Chu Hen memerah, dan lekukan bibirnya seperti pisau melengkung. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa jahat yang turun ke dunia. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Istana Sein Guntur di dunia ini. Sebuah kalimat yang tidak bisa ditolak. Itu seperti hukuman dari dewa kematian. Lei Ao Kiong tertawa keras. Hahaha, kalau begitu mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Dikelilingi oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, palu berat dengan kekuatan untuk mengangkat gunung di angkat tinggi. Kilat menyambar, Guntur bergemuruh, dan badai mengamuk. Kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi muncul seperti tsunami. Di saat yang sama, kekuatan pembantaian yang memenuhi dunia dengan cepat memasuki tubuh Chuhen dari segala arah. Kekuatan dewa jahat yang sangat kejam itu seperti aliran deras, dengan gila-gilaan memasuki meridian, daging, dan bahkan mulai meresap ke dalam jiwanya. Kekuatan dan aura Chuhen meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia langsung mencapai puncak tingkat ketujuh alam mendalam langit. Semua orang di dalam dan di luar istana Thunder Sein terkejut. Namun seiring dengan meningkatnya budidaya Chuhen, auranya juga menjadi jahat dan dingin. Emosi yang terungkap dari mata itu bukan lagi emosi manusia. Takut. Bukan hanya orang-orang di istana Thunder Sein. Pada saat ini, bahkan orang-orang terdekatnya, seperti Ye Yao, Long Suan Suang, Hao Xi, dan Mu Feng, merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Perasaan ini seolah-olah Chuhen yang asli akan menghilang, dan yang akan diciptakan adalah makhluk jahat pembantai. Dunia berputar, dan dunia bergerak. Mengaum. Mengaum. Banyak binatang iblis di bawah semuanya meraung ke langit, seolah menyambut kedatangan dewa jahat. Pekikan. Saat Aura Chuhen hendak mencapai alam mendalam langit tingkat ke-8, tangisan burung phoenix yang keras dan penuh gairah tiba-tiba bergema di benaknya. Teriakan burung phoenix ini seperti suara alam yang melewati pegunungan dan sungai yang luas, serta bintang yang tak terbatas. Itu melewati lapisan hati Sanubari, dan mencapai kedalaman jiwanya. Tiba-tiba, hubungan antara Chuhen dan dewa jahat tiba-tiba terputus, dan energi pembantaian yang disuntikan secara gila-gilaan ketubuh Chuhen semuanya hancur. Kemudian, cahaya tujuh warna melonjak keluar dari tubuhnya seperti awan ilahi, seperti nyala api warna-warni yang indah membakar langit. Chuhen tercengang. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, Kenapa? Saya minta maaf. Suara yang jernih dan merdu terdengar, sangat berbeda dari suara serak dan dalam di masa lalu. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi pada luo mengcang. Tetapi Anda benar-benar harus berhenti. Cukup sudah cukup. Hua. Begitu dia selesai berbicara, nyala api warna-warni yang besar keluar dari dada Chuhen. Di antara cahaya ilahi tujuh warna, sosok ramping dan tinggi muncul di depan mata Chuhen. Rambut panjangnya yang indah menari tertiup angin, seperti peri bermandikan api. Gemuruh. Pada saat yang sama, Guntur destruktif dan palu petir sekali lagi memicu energi kematian yang tak ada habisnya, dan seluruh langit bergetar. Menghilang, Lei Ao Kiong meraung marah. Guntur dan badai petir yang bergulung-gulung turun seperti air pasang yang mengamuk. Hati semua orang ada di mulut mereka. Pada saat ini, sosok ramping dan lembut yang tiba-tiba muncul di depan Chuhen berbalik. Dari sisi wajahnya yang cantik, hingga wajahnya yang tidak ternoda oleh jejak dunia fana, hingga tatapannya yang berpindah-pindah, bagaikan sekilas angsa yang terkejut, membuat orang merasakan perasaan menakjubkan yang tak terlupakan. Ingat, Jangan gunakan kekuatan itu lagi. Di masa depan, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Bibir merahnya bergerak sedikit, dan kecantikannya lebih mempesona dari teratai salju di langit. Mata mereka bertemu, dan sepuluh ribu tahun berlalu dalam sekejap. Saat kita bertemu lagi, kuharap kamu bisa mengejutkanku. Saat mereka bertemu lagi. Saat kemakmuran turun, langit penuh debu. Murid Chuhen menyusut, dan jantungnya terasa seperti ditarik oleh tangan yang tak terlihat. Huah! Dalam sekejap, cahaya warna-warni menyelimuti sosok langsing, tinggi, dan cantik itu. Kemudian, seperti bunga teratai besar yang mekar penuh, aura menakutkan melonjak. Pekikan! Bersamaan dengan teriakan burung phoenix yang tiada taraf, seekor burung dewa dengan lebar sayap lebih dari seribu meter berlari keluar dari cahaya. Itu mempesona dan penuh semangat. 956 Itu Melihat burung dewa raksasa yang tiba-tiba muncul di langit, semua orang di dalam dan di luar istana suci guntur yang telah menyaksikan semua ini mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang mendalam. Cahaya ilahi memenuhi langit, dan cahaya suci bagaikan api. Seluruh langit seakan diselimuti awan panas yang menyapu sungai surgawi. Menghilang. Raungan gila Lei Ao Kiong memekakkan telinga. Mata merahnya dan wajahnya yang terdistorsi sama jahatnya dengan iblis dari neraka. Gelombang kekuatan angin dan kilat meledak di langit, mengguncang gunung dan sungai ke segala arah. Dengan mengorbankan kekuatan hidupnya, Lei Ao Kiong ingin membunuh Chuhen. Gemuruh. Siluet asli dari raksasa petir, yang diselimuti api emas, secara langsung melancarkan serangan yang paling menakutkan. Palu besar itu hancur seperti gunung, dan ribuan kesengsaraan petir melingkarinya seperti ular piton perak dan naga petir. Itu mempesona dan mempesona seperti artefak ilahi yang dapat menghancurkan dunia. Langit di segala penjuru bergetar tanpa henti. Segala sesuatu di dunia ini tunduk pada kekuatan mengerikan Lei Ao Kiong. Pekikan. Pada saat yang sama, terate api besar bermekaran di area depan Chuhen. Gelombang panas yang melonjak menutupi langit dan bumi, disertai dengan teriakan burung phoenix yang nyaring. Burung pipit api surgawi bersayap suci, dikelilingi oleh cahaya ilahi warna-warni, melebarkan sayapnya selebar lebih dari seribu meter. Aura mengesankan yang meremehkan segala sesuatu seperti burung phoenix ilahi yang turun ke dunia. Cahaya tak berujung dan pancaran cahaya suci bersinar seperti matahari di langit. Kemudian, di bawah tatapan takjub semua orang, siluet nyata burung pipit api surgawi yang sangat besar menyapu kekuatan yang menghancurkan bumi untuk menghadapi serangan itu. Bang! Ledakan! Itu menghancurkan bumi, dan langit meledak. Burung pipit api surgawi bersayap suci, yang panjangnya lebih dari seribu meter, bertabrakan dengan palu raksasa petir. Saat itu juga, dunia kehilangan warna dan gelombang besar melonjak ke langit. Seperti tabrakan antara meteorit dan bintang, badai udara yang mengerikan menyapu langit. Cincin cahaya dan api membubung ke langit, dan gelombang cahaya yang menyilaukan menyapu. Cahaya ilahi warna-warni bercampur dengan puluhan ribu busur petir menari-nari di udara. Tanah bergetar, dan bebatuan melesat ke langit. Pemandangan di depan mereka sepertinya telah jatuh ke dalam ilusi. Bang! Sebuah ledakan dahsyat terjadi, dan pupil semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Mereka melihat palu berat di tangan raksasa petir itu hancur berkeping-keping, hancur dengan cara yang luar biasa. Apa? Apa? Kekuatan yang menakutkan. Dari mana orang ini berasal? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kartu truf yang menakutkan? Palu berat seperti gunung itu seperti matahari yang meledak. Miliaran sambaran petir berkelap-kelip di langit dan menerangi bumi. Cahaya ilahi warna-warni yang kuat tidak melambat dan terus melolong. Mata burung pipit api surgawi sayap suci bagaikan bintang, matahari, dan bulan. Itu mengungkapkan tekat yang tak tertandingi saat ia menyerang Lei Aokiong, yang berada di bawah bayang-bayang raksasa petir. Kemarahan, keterkejutan, keheranan, dan kebencian serta amarah yang ekstrim menyatu di wajah Lei Aokiong. Pada akhirnya, itu berubah menjadi niat membunuh yang heboh yang tidak mempedulikan apapun. Suara mendesing. Rambut panjang Lei Aokiong menari liar tertiup angin. Dalam sekejap, rambutnya memutih, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Api aneh meletus darinya seperti gelombang yang mengamuk, dan raksasa petir yang menyelimutinya menjadi sangat padat. Auranya yang menakutkan seperti dewa perang. Semua orang kaget dengan tindakan Lei Aokiong. Pada titik ini, dia dan Chu Hen pasti tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Dia membakar sejumlah besar kekuatan hidupnya, tidak lagi mempedulikan konsekuensinya. Sementara itu, Chu Hen, yang berdiri di belakang burung pipit api surgawi sayap suci, tampak sedikit bingung. Adegan yang baru saja terjadi terus terulang di benaknya. Beberapa detik yang lalu, sosok ramping dan lembut itu telah berbalik ke samping tanpa tindakan pencegahan sedikitpun. Dari profil samping dari wajah cantik tiada taraf hingga kulit yang murni dan murni, tatapan yang mengalir itu seperti sekilas angsa yang mengejutkan, itu adalah pemandangan menakjubkan yang tak terlupakan. Dia tertangkap basah. Itu seperti jejak kaki dangkal yang secara tidak sengaja tertinggal di salju, mengalir ke dalam ingatannya. Ingat, jangan gunakan kekuatan itu lagi. Di masa depan, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan suaranya tidak serak seperti dulu. Sebaliknya, itu selembut kaca. Meskipun ini pertama kalinya dia mendengarnya, anehnya itu terasa familiar. Pemandangan yang menakjubkan itu bahkan lebih menakjubkan daripada teratai salju di langit. Saat mata mereka bertemu, seolah-olah 10 ribu tahun telah berlalu dalam sekejap. Saat kita bertemu lagi, kuharap kamu membuatku takjub. Saat mereka bertemu lagi. Ketika pemandangan yang ramai berakhir, ketika semua orang telah pergi, murid Cuhan bergetar, seolah-olah dia baru saja keluar dari ilusi dan terbangun dari mimpi. Segala sesuatu di dunia tidak ada artinya jika dibandingkan. Pemandangan luar biasa megah yang seolah-olah bisa merobek langit itu benar-benar mengejutkan. Kembalilah, Cuhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, saat dia mendengarkan suara yang sedikit gemetar di belakangnya, sepasang mata seperti bintang di depannya menjadi lebih mempesona. Pekik, teriakan burung phoenix yang nyaring dan jernih bergema di langit. Burung dewa dengan lebar sayap lebih dari seribu meter meletus dengan aura kehancuran yang tak ada habisnya, dan segera berubah menjadi pedang bayangan raksasa yang menembus langit. Bila besar itu mengejutkan langit, dan momentumnya menembus langit. Mata Lei Ao Kiong menyeramkan, dan ekspresinya galak. He he, waktu yang tepat. Dia membakar kekuatan hidupnya secara sembarangan, dan kekuatan tubuh suci gunturnya dilepaskan sepenuhnya. Gemuruh. Naga petir besar melingkari tubuh ilusi raksasa itu. Kemudian, lengan raksasa itu, yang memiliki kekuatan untuk menembus langit, meluncur ke arah pedang bayangan. Bang. Dentang. Tabrakan keduanya bisa dikatakan menggemparkan dunia. Badai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bertabrakan, langsung memicu gelombang surga ke-9. Bila bayangan selebar seribu meter itu seperti bulan sabit yang terbang dari langit, dan bertabrakan langsung dengan raksasa petir. Turbulensi bergema di langit. Gelombang kejut yang mengguncang bumi menyebar, dan semua orang dari istana Sein Guntur dan Gunung Kunliu terlempar. Lapisan puing dan puing dihancurkan menjadi bubuk. Sinar cahaya warna-warni mewarnai seluruh langit. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Adegan seperti hari kiamat menyebabkan murid semua orang gemetar. Pekikan. Bila ilahi sayap bayangan sangat kuat dan tak tertandingi. Di bawah tatapan kaget dari banyak orang, ia memotong lengan raksasa petir dengan cahaya surgawi yang dapat menembus pasang surut dan ombak. Kemudian, secara paksa dituangkan ke dalam tubuh raksasa petir dan tiba di depan Lei Ao Kiong. Ketakutan muncul di wajah Lei Ao Kiong untuk pertama kalinya. Langkah kaki Grim Reaper sangat cepat. Tidak. Lei Ao Kiong berteriak dengan enggan. Pada saat yang sama, semua orang dari istana Sein Guntur berteriak kaget dan gemetar. Waktu tidak berhenti, begitu pula ruang. Pekikan. Pedang dewa sayap bayangan tanpa ampun membelah raksasa petir itu menjadi dua, dan membelah dadanya. Penguasa Suci Kiong dari istana Suci Guntur, seorang pakar puncak alam abadi kuno, juga terbelah menjadi dua. Hujan darah menyembur ke udara, dan jeritan pendek dan tergesa-gesa menjadi suara yang melekat di telinga semua orang. Tubuh Lei Ao Kiong terbelah menjadi dua. Kegelisahan, ketakutan, dan kebencian diam-diam membeku di wajahnya. Seluruh dunia sepertinya melambat, dan pemandangan di depan mereka langsung membuat pikiran semua orang menjadi kosong. Lei Ao Kiong telah kalah. Istana Guntur Sein telah kalah. Dampak raksasa sungguh tak terbayangkan. Mata Cuhan terbuka lebar. Dia merasa seolah seumur hidup telah berlalu. Dia tidak pernah berpikir bahwa burung pipit api surgawi sayap suci akan menggunakan metode seperti itu untuk mencegahnya menerima kekuatan membunuh dewa jahat. Pada saat yang sama, Cuhan tahu betul apa konsekuensi dari tindakan lawannya. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Emosi di hati Cuhan sulit untuk dijelaskan. Kesedihan, kesedihan, dan rasa bersalah yang tak terkatakan. Mungkinkah dia akan kehilangan teman lagi. Penyesalan dan kerinduannya pada Luo Mengchang berlipat ganda. Meskipun dia telah meratakan istana Guntur Sein, belenggu di hatinya masih kuat. Ah, Lei Ao Kiong mengeluarkan raungan yang sangat enggan. Dia melihat sosok muda di depannya dari jauh, dan kebenciannya yang tak terbatas dengan cepat membengkak. Mari kita musnahkan bersama-sama. Pekikan. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Lei Ao Kiong meledak, dan badai dahsyat melonjak dari sembilan langit. 957. Hai. Syat dan dahsyat sekali lagi menyapu langit, dan badai energi setinggi langit melonjak dari sembilan surga. Gelombang energi dan kilat yang sangat besar itu seperti tornado, dan tubuh Lei Ao Kiong langsung meledak menjadi ribuan keping. Energi mengerikan menutupi langit dan meluas ke langit di atas istana Guntur Sein. Ya Tuhan. Semua orang yang masuk dan keluar dari istana Thunder Sein menjadi pucat karena ketakutan. Hati mereka bergetar, dan mereka merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Alam abadi kuno, Lei Ao Kiong. Tidak kusangka dia akan mati seperti ini di dunia ini. Pada saat ini, semua orang di istana Guntur Sein dipenuhi dengan keputusasaan, dan wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Detik berikutnya, kekuatan yang menghancurkan bumi, yang seperti pusaran air badai, menenggelamkan Chu Hen di dalamnya. Kakak Chu Hen, Ye Yao, Long Suansuang, Mu Feng, Hao Xi, dan yang lainnya semuanya memucat. Tapi kemudian, aura dingin yang menusuk melintas melalui badai energi yang kacau. Itu adalah Master Sekte. Pemimpin balai pembunuh iblis Wen Liang dan pemimpin balai Voit Xie Wu He berseru serempak. Sisa gunung Kun Liu juga menampakkan ekspresi ketidakpercayaan dan kegembiraan. Master Sekte. Mungkinkah? Gong Yang Yu, benar, ini Gong Yang Yu. Keributan yang penuh keheranan pun langsung muncul di sekitar, terutama para penonton di luar yang sangat terkejut. Gong Yang Yu, yang telah menghilang selama hampir 20 tahun, sebenarnya muncul saat ini. Di tangan Gong Yang Yu ada Cu Hen yang sudah pingsan. Wajah tampannya tampak pucat dan kurus, serta seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan lebam. Itu membuat orang menghela nafas, tapi juga membuat mereka berdebar tak terkatakan. Sudah berakhir, istirahatlah dengan baik. Gong Yang Yu menghela nafas pelan. Sebelum orang banyak bereaksi terhadap kemunculan Gong Yang Yu yang tiba-tiba, sosok yang lebih mengejutkan muncul. Lihat, 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 di sana. Wan, Sekte Dunia Wan, dan Istana Ji Hua. Apa? Ya Tuhan, bahkan mereka berdua. Hua. Hati masyarakat yang hadir bisa dikatakan naik turun seperti ombak. Di langit di atas area di belakang Gong Yang Yu, dua sosok transenden lainnya dengan aura tiada taraf diam-diam muncul di bawah langit. Pemimpin Sekte Segudang Dunia, Kiao Yong. Ketua Istana-Istana Ji Hua, Sing Yi. Semua orang tidak bisa lagi mengekspresikan emosinya. Jika Lei Ao Kiong dimasukkan, maka tiga ahli alam abadi dari prefektur Dong yang menang semuanya ada di sini. Namun, tidak akan ada hari seperti itu di masa depan. Kemunculan Kiao Yong dan Sing Yi membuat semua orang langsung membeku. Namun, wajah mereka juga dipenuhi dengan kerumitan yang tak terlukiskan. Lei Ao Kiong telah kalah. Di mata dunia, kemungkinan satu dari sepuluh juta itu telah menjadi kenyataan. Seluruh Istana Guntur Sein telah dikalahkan oleh Chu Hen sendirian. Mulai hari ini dan seterusnya, tiga sekte besar tidak lagi ada yang tak terkalahkan. Dalam keterkejutannya, Kepala Istana Tandar Sein Peles Lei Zhe mengepalkan tinjunya. Kebencian dan niat membunuh keluar dari matanya. Namun saat dia hendak melampiaskan seluruh amarahnya pada penduduk Gunung Kun Liu yang tersisa, tatapan Gong Yang Yu melesat ke arahnya seperti pedang tajam. Pikiran Lei Zhe bergetar. Saat dia bertemu dengan tatapan Gong Yang Yu, seolah-olah dia sedang menghadapi ancaman kematian. Saat itu juga, Lei Zhe sepertinya memahami sesuatu. Seluruh wajahnya menjadi pucat dan tidak berdaya. Istana Guntur Sein benar-benar selesai. Apakah kalian berdua punya instruksi lain? Gong Yang Yu menoleh untuk melihat Kiaoyong dan Xing Yi. Keduanya saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Petunjuk. Apa lagi yang perlu diinstruksikan? Bahkan Lei Aokiong sudah mati, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Bahkan jika mereka membunuh Cu Hen sekarang, itu tidak akan mengubah nasib Istana Guntur Sein. Terlebih lagi, jika mereka menyerang Cu Hen yang tidak sadarkan diri sekarang, Gong Yang Yu tidak hanya akan melindunginya dengan nyawanya, Sekte Duniawan dan Istana Jihua juga akan menjadi bahan tertawaan dunia di masa depan. Setelah lama terdiam, sebuah desahan terdengar. Huh, Kiaoyong menghela nafas penuh arti. Gunung Kunliu milikmu benar-benar telah membuat kami kacau balau. Balasan Kiaoyong sudah menjelaskan semuanya. Gong Yang Yu mengangguk sedikit dan berkata dengan keras, karena itu masalahnya, aku akan pergi dulu. Aku harus merepotkan kalian berdua. Hah, Sing Yi mendengus dingin. Kiaoyong melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apapun lagi. Tatapan Gong Yang Yu menjadi dingin. Auranya sama mengesankannya dengan gunung saat dia berteriak, kembali ke Gunung Kunliu. Iya, Sekte Master. Semua orang menjawab serempak. Segera, penduduk Gunung Kunliu mundur dari Istana Suci Guntur seperti air pasang. Banyak binatang iblis meraung ke arah langit dan meninggalkan gelombang raungan yang menggemparkan bumi. Tak seorang pun di Istana Thunder Sein berani menghentikan mereka. Dunia yakin bahwa jika bukan karena kedatangan Sekte Dunia Wan dan Istana Jiuhua, Gunung Kunliu akan membantai Istana Thunder Sein sepenuhnya. Cuaca berubah dan provinsi menjadi kacau balau. Dalam sekejap mata, Istana Suci Guntur yang makmur telah hancur menjadi reruntuhan. Saat menyaksikan penduduk Gunung Kunliu pergi, semua orang di Istana Sein Guntur merasa tidak berdaya. Gunung-gunung diratakan, bangunan-bangunan mewah menjadi reruntuhan, dan ribuan mayat berserakan di mana-mana. Lei Zixin berdiri ditumpukan puing dengan linglung. Semua ini berkat cuhen. Angin dingin bersiul, dan hawa dingin menusup tulang. Istana Master Lei Zee mengangkat kepalanya dengan pandangan kosong dan melihat kedua sosok kuat di langit. Bagaimana nasib Istana Tandar Sein selanjutnya? Langit dan bumi berubah, dan provinsinya berubah. Tidak ada yang ingat bagaimana hari itu berakhir. Satu-satunya kenangan yang tersisa di benak setiap orang adalah runtuhnya gunung-gunung ketika tujuh bintang jatuh dari langit, serta pertempuran sengit yang mengguncang langit dan bumi. Setelah Kekaisaran Surgawi dan Lembah Kepolosan menjadi reruntuhan, Provinsi Dong yang menang akhirnya mengalami pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Istana Guntur Sein Raksasa yang tak tergoyahkan menjadi pengorbanan terakhir untuk balas dendam cuhen. Hanya dalam beberapa bulan, lebih dari satu juta orang di Provinsi Victorious Dong kehilangan nyawa. Dua sekte teratas dan kekuatan raksasa dihancurkan satu demi satu. Sepasang sayap kecil mengepak, menimbulkan badai yang melanda provinsi tersebut. Nama cuhen tidak hanya bergema di seluruh Provinsi Dong yang menang, tetapi juga menyebar ke wilayah lain di Benua Timur. Ketika sekte Taiking, pavilion angin dan awan, puncak bambu surgawi, dan sekte lainnya menerima berita bahwa Istana Suci Guntur telah dihancurkan. Mereka merasa seolah-olah langit telah runtuh. Kemunculan Gong Yang Yu, Kiao Yong, dan Xing Yi, dua ahli alam abadi kuno, di saat yang sama juga menimbulkan spekulasi. Belakangan, bahkan ada kabar bahwa Gong Yang Yu telah mencapai kondisi abadi kuno juga. Selama pertempuran antara cuhen dan leiao kiong, pertempuran sengit juga terjadi di daerah lain beberapa kilometer jauhnya dari Istana Guntur Sein, dan yang bertempur adalah Gong Yang Yu dan Xing Yi. Ketika berita ini keluar, semua sekte di provinsi tersebut menjadi sangat tidak nyaman. Jika memang benar demikian, satu Gong Yang Yu dan satu cuhen tidak akan ada bandingannya di seluruh provinsi Victorious Dong. 958. Sudah setahun sejak pembukaan domen surga kehancuran kuno, dan seluruh provinsi kemenangan timur telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pemeringkatan sekte-sekte besar, yang telah stabil selama seribu tahun, akhirnya menyambut baik perombakan yang menggemparkan. Istana Guntur Sein, sebuah eksistensi kolosal, sepenuhnya tercabut hanya dalam sehari. Jiwa tertingginya, Lei Ao Kiong, telah tewas dalam pertempuran. Pertempuran ini telah membuat cuhen dan seluruh gunung Kun Liu. Hal ini juga menyebabkan provinsi kemenangan timur terjerumus ke dalam pusaran air yang kacau untuk jangka waktu yang lama. Namun, di bawah provinsi yang bergejolak ini, terdapat banyak arus bawah yang melonjak. Menguasai. Sebuah suara yang dipenuhi rasa hormat dan hormat dengan tenang memecah kesunyian dalam kegelapan. Ini adalah aula yang luas dan mewah. Baik itu ubin lantai, pilar, atau tangga, semuanya memancarkan aura yang luar biasa dan misterius. Token pengali surga telah muncul. Berdengung. Ketika tiga kata, token pengali surga, diucapkan, aliran udara di aula tampak bergetar. Sesosok yang duduk di puncak aula tiba-tiba berdiri. Orang ini bertubuh kekar, dan seluruh tubuhnya diselimuti jubah biru yang indah. Tangannya setipis dan setajam cakar elang. Mungkinkah ini terkait dengan serangkaian pergolakan di Provinsi Kemenangan Timur. Guru bijaksana. Token pengali surga ada bersama Cu Hen. Sesosok tubuh di tengah aula dengan hormat berlutut di tanah. Auranya sedingin bila es. Melanjutkan, orang tua berjubah biru itu menjawab dengan dingin. Setahun yang lalu, Cu Hen hanyalah murid biasa Gunung Kun Liu, dan budidayanya hanya di alam dunia yang mendalam. Namun, setelah dia keluar dari domain surga kehancuran kuno, kekuatannya terus melonjak, dan dia bahkan merenggut nyawa jutaan orang. Dalam pertempuran di Istana Suci Guntur, Lei Ao Kiong tewas dalam pertempuran. Selain itu, bawahan ini secara pribadi menyaksikan turunnya hantu dewa jahat. Kalimat terakhir diucapkan dengan sangat pasti, dan nadanya sangat tegas. Sungguh menakjubkan, sosok di atas aula bergumam dengan suara rendah. Dari alam dunia yang mendalam ke alam keabadian kuno dalam waktu kurang dari setahun. Token pengali surga memang merupakan kekuatan yang menakjubkan. Tuan, tolong beritahu saya. Sosok dingin dan suram di tengah aula mengangkat kelopak matanya, yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Namun, tetua berjubah biru itu menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa bertindak gegabu untuk saat ini. Saat ini, Chuh Hen bisa dikatakan menjadi fokus perhatian semua orang. Dari klan suci lainnya, jika kita membuat kesalahan seperti terakhir kali dan Tuhan menyalahkan kita, tidak ada dari kita yang akan mampu menanggung konsekuensinya. Begitu dia mendengar kata, Tuan, aura tajam di tubuh pihak lain segera ditarik kembali. Seolah-olah dia adalah dewa yang ada di mana-mana. Bahkan jika dia mengeluarkan terlalu banyak auranya, itu adalah bentuk rasa tidak hormat. Keheningan menyelimuti udara, dan bahkan udara pun tampak sedikit membeku. Lelaki tua berjubah biru itu merenung sejenak. Sepasang mata hijau tua di bawah jubah hitam gelap sama menakutkannya dengan ular berbisa. Benua Timur telah dengan jelas menyatakan bahwa ras suci tidak diperbolehkan ikut campur dalam keluhan antar berbagai provinsi, dan mereka juga tidak diperbolehkan menyerang mereka tanpa alasan. Juga, kirim orang untuk mengawasi setiap gunung Kunliu. Bergerak, diam mengambil tindakan untuk merebutnya. Sedangkan untuk token Kitian, dipahami. Tetua berjubah biru itu melambaikan tangannya dan berkata, kamu boleh pergi. Kemudian, tubuh sosok itu berputar dan melayang seperti hantu, seperti pantulan di permukaan air. Saat berikutnya, kilatan cahaya melintas, dan sosok itu menghilang dari tempatnya berdiri. Melihat keola besar yang kosong, tetua berjubah biru itu menghela nafas dalam-dalam. Token Kitian, kekuatan dewa jahat, sungguh menakjubkan. Kemudian, tetua berjubah biru berjalan menuruni tangga dan meninggalkan aula besar. Sekitar setengah jam kemudian, sosok itu sampai di sebuah istana yang diselimuti cahaya warna-warni misterius. Istana ini sepertinya bermandikan cahaya ilahi, dan sama mempesonanya dengan istana abadi. Orang tua itu masuk ke istana dengan langkah ringan dan mantap. Yang mengejutkan adalah meskipun bagian luar istana sangat mempesona dan megah, bagian dalamnya sangat gelap dan dingin. Sekilas, hanya mutiara bercahaya yang terpampang di dinding yang bersinar dengan cahaya berkabut. Aula besar yang kosong itu suram dan dingin. Tuhan! Penatua berjubah biru berjalan ke bawah aula besar, membungkuk, dan bergumam pada dirinya sendiri. Token kitian telah muncul lagi. Astaga! Dalam sekejap, sosok yang duduk di singgah sana batu yang luas di aula besar dengan tenang membuka matanya. Di bawah cahaya redup, mustahil untuk melihat wajah sosok itu dengan jelas. Hanya garis buram dan dingin yang bisa dilihat. Memancarkan keagungan tertinggi, tatapan dinginnya yang menusuk seperti pedang, dengan dingin menatap sosok yang berlutut di tengah aula besar. Selama lebih dari 10 hari, kekacauan di prefektur Kemenangan Timur terus berlanjut. Namun, Gunung Kunliu mengantarkan ketenangan setelah badai. Hanya saja di bawah ketenangan ini, ada sedikit kegelisahan di antara kerumunan. Kegelisahan ini bermula dari satu orang. Sudah lebih dari setengah bulan. Kenapa Cuhan masih koma? Mari kita minta pemimpin Sekte Gong yang untuk datang dan melihatnya nanti. Tetapi pemimpin Sekte Gong yang mengatakan bahwa semua lukanya telah sembuh. Benar, Hua Sui juga tidak menemukan masalah apapun dengan tubuh Cuhan. Aneh, orang ini benar-benar cemas. Di halaman yang elegan, Mu Feng, Hao Xi, Ye Yao, Long Suan Suang, dan yang lainnya mengerutkan kening saat mereka berkumpul. Selama pertempuran hari itu, karena kedatangan Gong yang yu tepat waktu, Cuhan tidak menderita luka fatal. Selain itu, akhir-akhir ini, Hua Sui memperlakukannya dengan sepenuh hati. Secara logika, dia seharusnya sudah bangun sejak lama. Namun, dia tidak membuka matanya selama lebih dari 10 hari. Situasi seperti ini sungguh membuat mereka merasa tidak nyaman. Saya pikir kalian tidak perlu terlalu khawatir, Hua Sui berdiri dan berkata dengan pasti, saya baru saja memeriksanya. Nafas Cuhan sangat stabil. Pasti tidak ada luka lain di tubuhnya. Adapun mengapa dia belum bangun setelah sekian lama, itu pasti karena dia terlalu menderita karena kehilangan Nona Mengsiang. Beban mental membuatnya enggan menghadapi kenyataan. Dia mungkin bangun setelah beberapa hari lagi. Saat menyebut Luo Mengsiang, kerumunan tidak bisa tidak merasa kasihan. Bibir merah long suan-suang bergerak sedikit. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Semuanya, kembalilah dulu. Biarkan dia sendirian untuk sementara waktu. Penonton tidak banyak bicara. Mereka menganggup dengan sungguh-sungguh dan pergi satu demi satu. Dalam sekejap mata, halaman luas menjadi sangat sunyi. Di ruangan yang luas dan terang, jendelanya terbuka. Orang bisa melihat langit biru dan pemandangan indah di luar. Angin musim semi yang lembut bertiup dari jendela dan mengguncang kelopak bunga biru di fas di atas meja. Chu Hen diam-diam berbaring di tempat tidur dan berganti pakaian bersih dan rapi. Di pipinya yang tampan, beberapa bekas luka samar yang belum hilang sepenuhnya terlihat samar-samar. Mengsiang. Dia bergumam dengan suara rendah. Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bahkan dalam tidurnya, dia tampak tenggelam dalam kesedihan. Namun, pada saat ini, suara seruling terdengar dari tempat yang tidak diketahui. Suara seruling ini sangat halus dan tajam. Itu menyentuh jiwa dan menarik hati Sanubari. Itu indah dan menyenangkan. Saat ini, kelopak mata Chu Hen sedikit bergetar. Alisnya yang berkerut juga perlahan mengendur. Lalu, dia perlahan membuka matanya. Perhatian semua orang terfokus pada suara seruling yang indah. Seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Itu juga tampak seperti pemanggilan. Chu Hen bangkit dari tempat tidur dengan bingung. Wajahnya yang sedikit lemah tampak sedikit pucat. Lalu, dia keluar dari kamar. Seolah-olah dia sedang dipimpin oleh suara seruling, dia berjalan ke arah tertentu. Dia tidak membuat khawatir siapapun sepanjang jalan. Sepertinya selain Chu Hen, tidak ada orang lain yang bisa mendengar suara seruling aneh itu. Tidak lama kemudian, Chu Hen tiba di sisi jembatan. Jembatan itu terletak di antara dua tebing. Cukup mengagumkan. Di sisi lain jembatan berdiri sesosok tubuh berbalut jubah hitam longgar. Orang itu sedang memegang seruling Giyok Zamrut di tangannya. Jari-jarinya yang ramping dan ramping dengan gesit menekan lubang seruling. Di bawah penutup jubah hitam, seluruh wajah orang itu tidak terlihat. Namun, profil samping orang tersebut yang bersih dan adil dapat dilihat. 959 Itu kamu. Tatapan Chu Hen membeku saat dia mengucapkan dua kata itu. Suara seruling tiba-tiba berhenti. Wanita berjubah hitam longgar sedikit membalikkan tubuhnya. Suasananya agak berat, tapi sepertinya masuk akal. Maaf. Aku tidak melindunginya dengan baik. Chu Hen menundukkan kepalanya. Wajah pucatnya dipenuhi kesedihan. Wanita itu mengangguk. Sinar matahari yang lembut dan indah menyinari wajah di bawah hidungnya. Kulitnya sangat putih hingga tampak transparan. Aku sangat terkejut, katanya. Saya minta maaf. Chu Hen masih menyalahkan dirinya sendiri. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menusuk jauh ke dalam daging telapak tangannya. Rasa sakitnya membuat mati rasa. Aku terkejut kamu mau melakukan segalanya demi Meng Sang. Haha, bibir Chu Hen melengkung menjadi senyuman mencelah diri sendiri. Aku hanya membenci diriku sendiri karena tidak mampu menyelamatkan Meng Sang saat itu. Tidak peduli seberapa keras aku melakukannya, dia tetap meninggalkanku. Perpisahan memang tak berperasaan, tapi kerinduan tak terlupakan. Cerita selalu berakhir seperti itu. Jika lengah, mereka akan dipisahkan satu sama lain. Melihat sosok Chu Hen yang kesepian dan sedih, wanita misterius itu berhenti sejenak. Kemudian, dia perlahan berkata, singkirkan kesedihanmu yang tidak ada gunanya. Dia belum mati. Belum mati. Berdengung. Hati Sanubari Chu Hen bergetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap wanita itu. Apa? Apa katamu? Aku melihatnya tersedot ke dalam lubang pemakan luar angkasa dengan mataku sendiri. Bagaimana mungkin? Menghadapi pertanyaan gelisah Chu Hen, pihak lain menjadi sangat tenang. Bahkan tidak ada sedikitpun kesedihan. Pewaris tubuh suci Neter ke sembilan tidak akan mati begitu saja. Benarkah? Suara Chu Hen bergetar. Matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi merah. Dia bertanya lagi dan lagi. Benar-benar. Katakan sesuatu. Di mana dia? Katakan padaku, di mana dia? Saat Chu Hen berbicara, dia buru-buru berlari melintasi jembatan dan tiba di depan pihak lain. Namun, pihak lain menjawab dengan tenang, saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Chu Hen mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya lagi. Aku benar-benar tidak tahu, tapi aku bisa memastikan bahwa dia masih hidup. Aku telah meninggalkan tanda spiritual di tubuhnya, jadi aku bisa merasakan apakah dia hidup atau mati. Jejak kekuatan spiritual. Mata Chu Hen berbinar, dan secercah cahaya muncul di matanya. Bagaimana dengan lokasinya? Anda juga bisa merasakannya, bukan? Jika jaraknya terlalu jauh, itu tidak akan berhasil, jawab pihak lain. Lalu melanjutkan, jika saya tidak salah, mungkin ada jalur yang menghubungkan dua bidang berbeda di belakang Space Deforming Hall. Kemungkinan besar dia diteleportasi ke area lain. Di mana itu? Yang bisa kami yakini adalah bahwa ia telah melampaui benua timur. Dunia ini seluas bima sakti. Itu berada di luar benua timur, seolah-olah seseorang tersesat di langit dan bumi yang tak terbatas di berbagai dunia besar. Meski begitu, Chu Hen sangat bersemangat. Dia menjawab tanpa ragu, saya ingin menemukannya. Senior, tolong bantu saya menemukannya. Oh, apa kamu yakin? Ya. Tahukah kamu bahwa benua timur tidak terbatas? Ini berarti kamu akan berada jauh dari provinsi timur yang menang, dan kamu mungkin tidak akan menemukannya selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Namun, Chu Hen masih sangat bertekad. Kapan kita berangkat? Tiga bulan kemudian, jawab pihak lain. Apakah kita harus menunggu selama itu? Chu Hen sedikit cemas. Wanita misterius itu perlahan-lahan meletakkan seruling giyok di tangannya, dan dengan tenang menjawab, saya perlu waktu untuk memastikan pesawat yang mungkin terhubung dengan Space Deforming Hall. Chu Hen terkejut sekaligus bahagia, tetapi pada saat yang sama, dia juga sedikit tidak sabar. Selama dia bisa menemukan lokasi lubang pemakan luar angkasa di wilayah Suan Kesetra, dia akan bisa mengurangi area pencarian secara signifikan. Bisa saya bantu, Chu Hen tidak mau menunggu seperti ini. Namun, pihak lain menolaknya tanpa memikirkannya. Meskipun aku tidak ingin melukai perasaanmu, kamu masih terlalu lemah sekarang. Terutama bagi orang-orang di luar benua timur. Chu Hen tidak tahan lagi. Dia tertawa datar, berpikir bahwa pihak lain benar-benar tanpa ampun. Tidak peduli apa, setelah orang yang mengalahkan Lei Ao Kiong, meskipun orang lainlah yang memberikan pukulan terakhir. Aku akan datang dan menemuimu dalam tiga bulan. Tanpa menunggu Chu Hen mengatakan apa-apa lagi, pihak lain mengeluarkan kalimat, lalu berubah menjadi bayangan yang terdistorsi, menghilang ke udara. Chu Hen tercengang. Teknik gerakan yang aneh. Tingkat kultivasi orang ini sungguh tak terduga. Apa hubungan dia dan Meng Chang? Namun, tidak peduli apa, ketika dia mendengar bahwa Meng Chang masih hidup, Chu Hen tiba-tiba merasa bahwa Dewa Keberuntungan telah memihaknya sekali lagi. Saat dia mengingat semua yang terjadi di wilayah Suan Kesetra, hati Chu Hen terus tergerak. Tunggu aku. Dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Semuanya jernih dan tembus cahaya, dan segala sesuatu di dunia tampak mendapatkan kembali warna cerahnya. Saudara Chu Hen, mengapa kamu ada di sini? Kami sudah mencarimu kemana-mana. Pada saat ini, langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar tergesa-gesa melintasi jembatan. Ye Yao adalah orang pertama yang berlari ke sisi Chu Hen. Dia memegang pergelangan tangannya dengan gugup, seolah-olah dia takut dia akan mengambil tindakan terlalu keras dan melompat dari tebing. Mu Feng, Hua Sui, Long Suan Suang, dan Zen, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Aku bilang, Bos, kamu akhirnya bangun. Kupikir kamu baru saja diculik, Mu Feng tersenyum lega. Melihat ekspresi prihatin orang-orang di belakangnya, Chu Hen mengungkapkan senyuman bersyukur. Aku telah menyusahkanmu beberapa hari terakhir ini. Itu adalah senyuman dan aura hangat yang sudah lama tidak mereka lihat. Semua orang menghela nafas lega. Sepertinya Chu Hen sebelumnya telah kembali. Saudara Chu Hen, senang sekali kamu baik-baik saja, Ye Yao sangat gembira. Matanya yang besar dan cerah bersinar dengan cahaya yang mempesona. Chu Hen tersenyum dan berkata kepada orang banyak, Dalam tiga bulan, saya akan pergi mencari mengcang. Apa? Saat dia mengatakan itu, hati semua orang, yang tadinya sedikit rileks, kembali tegang. Mu Feng merentangkan tangannya dan menghela nafas tanpa daya. Baiklah, kupikir orang itu sudah hidup kembali. Sepertinya dia masih gila. Diam, kamu, Ye Yao memelototi Mu Feng, lalu memegang tangan Chu Hen. Saudara Chu Hen, jangan seperti ini. Sister Mengcang pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Chu Hen mau tidak mau menganggapnya lucu. Apa yang dibicarakan orang-orang ini? Dia kemudian menjelaskan, Mengcang belum mati. Dia masih hidup, saya akan mencarinya. Semua orang terdiam, Mu Feng bahkan menunjuk kepalanya dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tak berdaya, Chu Hen hanya bisa memberitahu mereka tentang bagaimana orang misterius membawa pergi Lu Mengcang ketika dia pertama kali datang ke Gunung Kun Liu dan bagaimana orang misterius itu muncul sekarang. Semua orang skeptis dan saling memandang dengan cemas. Bos, apakah kamu yakin tidak sedang bermimpi? Mu Feng bertanya. Terserah kamu apakah kamu percaya padaku atau tidak, Chu Hen lelah dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Tapi melihat ekspresi serius Chu Hen, Long Suan Suang adalah orang pertama yang mempercayainya. Dia juga merasa lega karena Lu Mengcang aman. Kalian semua di sini. Tiba-tiba, suara Hausi terdengar dari belakang. Chu Hen, lihat siapa yang datang. Siapa di sini? Semua orang terkejut pada awalnya. Kemudian, mereka menoleh untuk melihat ke belakang Hausi dan melihat puluhan siluet yang sudah usang berjalan ke arah mereka. Kaka Ipar, Kepala Sekolah Jiang, Presiden Kiao, mengapa kalian semua ada di sini? Chu Hen terkejut. Pendatang baru tersebut tidak lain adalah Tunangan Long King Yang, Su Yurong, mantan administrator prefektur Tensei dan Presiden Aliansi Akademi di negara seratus negara saat ini. Dan Presiden Persatuan Pengukir, Kiao Yong. Ada juga mantan mentornya, Song Cheng Li, sahabat baiknya, Yu Chen Yu, Li Huye, dan lain-lain. Saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan, mereka semua adalah wajah-wajah yang familiar. Berat, kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa hal sebesar itu telah terjadi? Su Yurong memimpin dan berjalan di depan Chu Hen. Tampaknya ada sedikit celaan di matanya, tetapi lebih dari itu adalah cinta dan kasih sayang seorang anggota keluarga. Pemimpin Aliansi, kita terlambat. Senang sekali kamu baik-baik saja. Kepala Sekolah Jiang, Presiden Kiao, dan yang lainnya merasa malu dan emosional. Sekitar sebulan yang lalu, Aliansi Jenderal menerima berita tentang kekacauan di Provinsi Kemenangan Timur dan mengetahui bahwa Chu Hen dalam masalah. Jadi, seluruh Aliansi Jenderal berkemas dan berlayar. Mereka langsung bergegas ke Provinsi dengan kecepatan tinggi untuk mendukung Chu Hen. Namun, jarak antara kedua tempat itu sangat jauh bagi Aliansi. Tanpa susunan transportasi skala besar, meskipun Aliansi tidak berhenti di tengah jalan, mereka masih melewatkan pertempuran di Istana Thunder Sein. Inilah mengapa Su Yurong, Kepala Sekolah Jiang, dan yang lainnya merasa malu. Meski begitu, hati Chu Hen dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam. Fakta bahwa mereka bisa datang sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Kakak Ipar, aku sudah membuat kalian semua khawatir, kata Chu Hen dengan suara rendah. Su Yurong menggelengkan kepalanya, untung kamu baik-baik saja. Kemudian, Long Suansuang maju beberapa langkah. Dia mengangkat alisnya dan membuka bibir merahnya. Jadi, aku harus memanggilmu, Kakak Ipar, mulai sekarang. Mata Su Yurong berbinar, Suansuang, kamu di sini juga. Lama tak jumpa. Ketika mereka pertama kali tiba di wilayah angin tersembunyi, Long Suansuang dan Su Yurong pernah bertemu sebelumnya. Namun, Long Suansuang telah pergi ke Sekte S Misterius dan mereka tidak pernah bertemu lagi sejak itu. Sekarang mereka bertemu lagi setelah bertahun-tahun, sungguh disayangkan. 960 Setelah mengetahui bahwa Luo Mengcang masih hidup, suasana hati Chu Hen berubah dari dasar lembah ke puncak. Segala sesuatu di dunia ini sepertinya mendapatkan kembali warnanya dalam sekejap. Pada saat yang sama, Su Yurong, kepala sekolah Jiang, dan sekelompok teman serta kerabat dari Liga Umum datang dari Dinasti Bintang Suci untuk berkunjung. Hal ini membuat hati Chu Hen dipenuhi rasa syukur dan kegembiraan. Dalam beberapa bulan yang singkat ini, semua yang terjadi seperti mimpi. Sekarang dia memikirkannya, bahkan Chu Hen sendiri merasa itu terlalu gila. Ia bahkan merasa hal-hal itu tidak dilakukan olehnya. Setelah meminta dan Zen membantu mengatur kamar tamu untuk Su Yurong, kepala sekolah Jiang, dan yang lainnya, Chu Hen pergi sendirian ke puncak sepi di belakang gunung. Suasana sepi di sekelilingnya, angin sepoi-sepoi pegunungan bertiup lembut di wajahnya seperti rambut lembut, menenangkannya. Aku akhirnya bisa mendapatkan kedamaian untuk sementara waktu. Chu Hen duduk di atas batu yang lebarnya beberapa meter. Dia mengangkat pandangannya dan menatap lurus ke langit biru. Matanya seterang bintang. Kemudian, dia menarik kembali auranya, menutup matanya, dan mengirimkan akal sehatnya ke rumah Falet miliknya. Hua! Cahaya putih menyelaukan menyala, dan dunia di depan Chu Hen tiba-tiba menjadi jelas. Rumah Ungu Dibandingkan dengan saat dia berada di alam dunia yang mendalam, rumah Falet Chu Hen saat ini dapat dikatakan telah mengalami perubahan yang luar biasa. Gunung dan sungai bagaikan naga raksasa yang merayap di tanah. Awalnya hanya ada bunga, pohon, tanah, dan batu. Sekarang, sembilan surga yang kacau dan kabur secara mengejutkan menjadi murni. Awan putih bersih, langit biru-biru, dan sinar matahari yang bersinar menggantung tinggi di langit. Setelah Hu Siu memasuki alam dunia yang mendalam, dia bisa mendapatkan dunia rumah Falet miliknya. Setelah mencapai alam langit yang mendalam, dunia istana Falet pada dasarnya dianggap sudah terbentuk. Itu bisa berubah antara siang dan malam. Ia juga dapat menyerap energi spiritual dari segala sesuatu di dunia, termasuk esensi bintang, matahari, dan bulan. Pada saat itu, ketika kekuatan matahari, bulan, dan bintang mencapai nilai yang mengejutkan, seseorang dapat menembus batas umur manusia. Setelah alam langit yang mendalam dihancurkan, seseorang dapat menerobos alam abadi, dan memperoleh tubuh keabadian, abadi dan tidak dapat dihancurkan. Namun, jumlah energi yang dibutuhkan untuk maju dari alam surga yang mendalam ke alam abadi kuno sangatlah besar. Sepanjang ribuan tahun sejarah negara bagian timur kemenangan, hanya Kiao Yong, Sing Yi, Gong Yang Yu, dan Lei Ao Kiong yang telah mencapai prestasi seperti itu. Istana Falet asal sejati di peringkat ketujuh alam mendalam langit sama luasnya dengan sebuah negara. Cu Hen tidak terlalu terkejut dengan perubahan di depannya. Setelah mengalami begitu banyak cobaan dan kesengsaraan hidup dan mati, kondisi pikirannya menjadi lebih stabil. Hua! Hanya dengan berpikir, kesadaran spiritual Cu Hen langsung tiba di depan sepasang mata besar yang mengerikan. Mata ungu misterius itu melayang di udara, seolah-olah itu adalah mata dewa iblis yang mengawasi dunia. Lima titik hitam di kedalaman pupil memancarkan ritme yang membuat jantung berdebar-debar, membuat orang ingin tunduk padanya. Mata setan bintang lima, menyerang dan bertahan. Kekuatan pertahanan dari perisai hukuman sangat mencengangkan. Saat budidayanya terus meningkat, kekuatan tubuh suci miliknya menjadi semakin jelas. Namun, pada saat ini, perhatian Cu Hen tertuju pada burung dewa yang bersinar dengan cahaya warna-warni di depan sepasang mata iblis. Burung api surgawi sayap suci melayang di layar cahaya ungu yang dilepaskan oleh mata iblis seperti hantu. Aura pihak lain lemah seperti setitik debu, samar-samar terlihat, dan auranya seperti halus. Cahaya warna-warni yang berkelap-kelip tampak seperti burung dewa yang tertidur tanpa henti. Kapan ia akan bangun? Rasanya begitu jauh. Dalam pertempuran di Istana Suci Guntur, serangan terakhir yang membunuh Lei Ao Kiong telah menghabiskan seluruh kekuatan burung api surgawi sayap suci. Hal ini menyebabkan dia, yang sudah berada dalam masa pemulihan, menghabiskan seluruh energi yang telah dia kumpulkan. Bagi Cu Hen, pihak lain jelas merupakan variabel. Jika Istana Suci Guntur tidak dihancurkan, Gunung Kun Liu akan berada dalam bahaya, dan negara seratus bangsa pasti akan binasa. Dalam situasi di mana tidak ada jalan untuk kembali, satu-satunya cara adalah menggunakan token kisurgawi untuk menerima kekuatan tersebut dari dewa jahat dan berubah menjadi iblis. Mengenai konsekuensinya, Cu Hen tidak punya pilihan. Namun, variabel ini dengan paksa menarik Cu Hen kembali dari tangan dewa jahat. Sebagai gantinya, itu adalah tidur abadi pihak lain. Aku berhutang budi padamu, Cu Hen bergumam pelan, aku akan menemukan cara untuk membangunkanmu sesegera mungkin, dan aku akan membantumu kembali ke puncakmu sesegera mungkin. Kemudian, Divine Sense Cu Hen memindai area lain dari True Essence Purple Mansion lagi. Segala macam kekuatan aneh dan istimewa membuat dunia mandiri ini tampak penuh warna. Berdengung. Sebuah tablet hitam besar berdiri di tengah tanah seperti gunung. Dinding batu hitam ditutupi dengan rune kuno yang rumit dan gulungan rahasia, dan pecahan batu dao besar ilahi sangat mengejutkan. Tidak jauh dari batu ilahi dari Jalan Agung, terdapat kerangka naga raksasa. Kerangka naga diperoleh dari naga pemakaman kuno di alam surga sunyi kuno. Jika burung api surgawi sayap suci tidak bersikeras untuk mengambilnya, Cu Hen bahkan tidak akan melihatnya. Namun, sekarang tampaknya menempatkan kerangka naga raksasa ini di sini sangatlah menakjubkan, dan hal itu menyebabkan istana valet esensi sejati ini menambahkan sedikit kemegahan padanya. Mendesis, mendesis. Sejumlah besar awan petir berkumpul di langit di atas alam surga. Awan petir bergulung, dan ribuan sambaran petir terjalin dan melintas. Dari waktu ke waktu, mereka membentuk tander hauk yang agung, dan kemudian tander biskilin yang mendominasi. Rumah kecil True Essence Purple dipenuhi dengan banyak kekuatan luar biasa. Namun, hal yang paling membuat hati orang berdebar adalah sepasang mata ungu iblis, serta bayangan hitam yang tampak seperti Vingot yang dapat menekan langit dan bumi. Kemudian, Cu Hen mundur dari True Essence Purple Mansion. Suara mendesing. Angin pegunungan yang sejuk bertiup, dan beberapa dedaunan di tanah tersapu. Lebih dari setengah jam telah berlalu sebelum dia menyadarinya. Cu Hen tidak ingin meninggalkan gunung belakang. Lagi pula, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Berdengung. Tiba-tiba, mata Cu Hen menjadi dingin, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, kekuatan caotik. Seiring dengan kekuatan aneh itu, seberkas cahaya hitam mengalir keluar dari tubuhnya, dan kemudian udara di depannya sedikit bergetar. Saat berikutnya, bayangan hitam diam-diam muncul di depan Cu Hen. Tinggi dan bentuk bayangan hitam itu sangat mirip dengan Cu Hen. Cu Hen terkejut sekaligus terkejut. Bayangan hitam itu seperti dia yang terbungkus dalam kegelapan. Dan inilah kekuatan tubuh caotik. Hanya sedikit orang di dunia yang memiliki dua jenis garis keturunan. Ketika dia membangunkan tubuh suci murid iblis, tubuh caotik sudah ada. Cu Hen selalu ragu, apa sebenarnya wajah, caotik bodi, miliknya. Berapa besar kekuatan yang bisa dikembangkannya pada akhirnya? Dia pernah berpikir bahwa ada kekuatan yang luar biasa, dan itu tidak pernah mengecewakan Cu Hen. Dengan evolusi tubuh suci murid iblis, tubuh caotik sekali lagi mengeluarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Biarkan aku mengungkap rahasiamu selangkah demi selangkah. Cu Hen mengangkat tangan kirinya, dan bayangan hitam di depannya juga mengangkat telapak tangannya. Telapak tangan mereka saling berhadapan. Lalu, Cu Hen perlahan menutup kedua matanya, lalu tiba-tiba membukanya. Hua, gelombang udara yang kuat menyebar, dan pupil matanya langsung berubah menjadi warna ungu yang mempesona. Sudah beberapa bulan sejak dia keluar dari wilayah surga sunyi kuno. Cu Hen tidak memiliki banyak waktu untuk mempelajari kekuatan di tubuhnya. Dia bisa fokus pada urusannya sendiri selama periode waktu ini. Berdengung. Berdengung. Di bawah pengamatan murid iblis, Cu Hen menemukan bahwa bayangan hitam di depannya dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang sangat mengejutkan. Hanya serangan biasa dari pihak lain yang sebanding dengan kematian yang dilepaskan oleh teknik bela dirinya sendiri. Tidak heran Penatua Bei Chuan dari Lembah Wu Wang dan Penatua Ketiga Li Xiao dari Sekte Taiking keduanya muntah darah setelah ditinju oleh bayangan hitam di wilayah langit kesucian Suan. Itu adalah. Cu Hen menyipitkan matanya, dan dia menatap bagian tengah dada bayangan hitam itu. Kekuatan di sini sangat padat, seperti pusaran air kecil. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, Cu Hen sekali lagi melepaskan kekuatan tubuh caotik yang lebih kuat. Kekuatan tak berujung melonjak, dan aura bayangan hitam meningkat dengan cepat. Di bawah pengawasan murid iblis, pusaran kekuatan di depan dada lawan berputar dengan cepat. Bas, bas. Seiring dengan ritme spasial yang gelisah, aliran udara di sekitarnya juga ikut bergejolak. Ruang di depan bayangan hitam menunjukkan keadaan terdistorsi yang aneh. Kemudian, dengan suara, kaca, retakan kecil diam-diam muncul di depan mata Cu Hen. Terima kasih telah menonton!